Tales of Herding Gods Season 34 Bab 331, mengintip. Tatapan kinmu mendarat di embun di ujung jarinya. Itu membuatnya sedikit bingung. Skill pedang benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Keterampilan pedang yang kepala desa jalankan kali ini berbeda dari yang di masa lalu. Pedang menginjak pegunungan dan sungai menunjukkan saat itu mengajarinya bagaimana menjalankan seluruh proses dengan sempurna, memungkinkan dia untuk belajar bagaimana mengeksekusi keterampilan pedang. Meskipun SWAT Reading Mountains and Rivers kali ini sama dengan yang diajarkan padanya, ada sesuatu tambahan di dalamnya yang membuatnya berbeda. Itu seperti mengeksekusi penciptaan langit dan bumi untuk menciptakan semua hal. DAO-SEX DAO SWAT menggunakan metode aljabar untuk menganalisis semua hal di alam, dan kemudian 14 Writings of DAO SWAT menciptakan kembali semua hal di alam, yang memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, keterampilan pedang dari kepala desa tampaknya mengambil jalan yang berlawanan. Dia menciptakan semua hal di dunia sementara keterampilan pedangnya untuk menafsirkannya. Sulit untuk mengatakan metode mana yang lebih unggul, tetapi dari sudut pandang konseptual, ada pilihan yang jelas. Pedang DAO bekerja di bawah ekspresi DAO mengikuti alam, sedangkan pedang gambar kepala desa menciptakan alam, yang menunjukkan bahwa konsepsi pedang gambar harus lebih unggul. Menafsirkan alam adalah semacam pembelajaran, pembelajaran dari alam. Sebaliknya, penciptaan adalah tindakan membuat sesuatu dari ketiadaan. Berdasarkan pada ringkasan ajaran DAO-SEX-TE, jalan menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan segala sesuatu, gambar pedang kepala desa telah menguasai jalan untuk menghasilkan semua hal. Pedang DAO-SEX-TE DAO menafsirkan semua hal, tetapi melelahkan semua kemungkinan. Qin Mu memusatkan pandangannya pada tetesan embun, yang berkilau dan tembus cahaya, tampak sangat mengkilap. Di permukaan embun, dia benar-benar bisa melihat pantulan alam semesta tanpa batas yang menampilkan diri mereka dengan detail halus. Mata surga wician, bangun. Lapisan tanda formasi berputar di murid Qin Mu, dan dengan mata surga wician, dia mencoba melihat lampu pedang halus yang membentuk embun. Namun, yang membuatnya kecewa adalah dia tidak bisa melihat apapun bahkan dengan keahliannya. Namun, dia memperhatikan hal yang luar biasa. Embun mencerminkan benda-benda eksternal, dan melihatnya dengan detail, dia benar-benar bisa melihat lebih detail dari pantulan itu. Melalui itu, dia melihat Eternal Peace Imperial Preceptor yang telah memasuki beberapa bidang yang luar biasa. Tatapannya mungkin terlihat kosong, tetapi ketika melihat kematanya melalui embun, Qin Mu bisa melihat perubahan yang tak terhitung dalam susunan matanya. Dengan melihat lebih dalam lagi, dia tampak melihat sebuah dunia dihasilkan di dalam transformasi arai. Qin Mu membangkitkan semangatnya dan mempertahankan operasi mata surga wician. Melihat ke atas, dia bisa melihat segalanya dengan lebih jelas, dan transformasi susunan di mata Eternal Peace Imperial Preceptor tampaknya membuka dunia baru, menunjukkan keajaiban penciptaan. Dia memiliki perasaan berada di sana secara pribadi, terletak di dunia yang lahir di mata Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia mengalami pemahaman tentang Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia memahami jalan pedang, dan dia memang orang yang penuh dengan bakat. Tidaklah mengherankan bahwa Patriar Iblis Surgawi, Tuan Dautua, dan Tuan Tuarulai memiliki simpati terhadap bakat seperti dia pada saat mereka menatapnya dan memberikan seni terbaik dari tanah suci masing-masing kepadanya. Qin Mu lebih rendah darinya dalam hal pemahaman dan bakat. Ketika Imperial Preceptor pertama kali melihat jalur pedang kepala desa, ia dapat memahami hal-hal baru dengan analogi dan menangkap jalur pedangnya sendiri. Menghadapi bakat dan bakat yang menantang surga, Qin Mu mengakui bahwa kemampuannya sendiri gagal. Namun, Qin Mu saat ini menggunakan kekuatan embun untuk memasuki keadaan pemahaman Eternal Peace Imperial Preceptor, meminjamnya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Benar-benar luar biasa. Ketika kepala desa melihat ini, dia menghela nafas dengan sedih kepada Kripple. Meskipun kecakapan dan pemahaman Qin Mu tidak sebanding dengan orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, tetapi kecerdasan dan ketekunan yang cepat ini bukanlah sesuatu yang dapat disamai oleh orang suci itu. Kripple bangga, seperti yang diharapkan dari yang aku ajarkan. Seperti yang diharapkan dari yang kita ajarkan. Kepala desa menambahkan juga, bagaimana pendapatmu tentang Imperial Preceptor? Bisakah dia menjadi kaisar manusia? Kripple bertanya. Kepala desa terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara lembut, dia tidak kalah denganku dan mungkin lebih hebat daripada aku di masa depan. Kripple menatapnya dengan ragu, aku tahu kamu tidak pernah menyelesaikan kalimatmu, tapi kenapa kamu tidak mengatakan apa yang ingin kamu katakan sekaligus. Kepala desa menghela nafas, aku sangat kuat dan telah mencapai keterampilan pedang yang ekstrim, tetapi lihat apa yang memutuskan anggota tubuhku, pedang. Kripple tidak lagi berkata apa-apa, jadi kepala desa melanjutkan, tungkai kakiku terputus, terputus oleh seseorang dengan pedang. Pengajar perdamaian abadi, Santo yang muncul sekali setiap 500 tahun ini, mungkin lebih kuat daripada aku, tetapi jika dia tidak, tidak ada kesempatan bertemu, dia akan terjebak di alam jembatan surgawi seperti saya. Jika dia tidak dapat menghubungkan jembatan dewa, tidak akan ada cara untuk mencapai alam lain dan dia hanya akan menghadapi ujung yang sama seperti saya. Tubuh Kripple bergetar, dia melihat Eternal Peace Imperial Preceptor sebelum beralih ke kinmu. Dengan pandangan bertanya, dia bertanya dengan suara rendah, setelah kamu dan aku mati, jika Eternal Peace Imperial Preceptor juga mati, apa yang akan terjadi pada kinmu? Saya semula berharap agar dia menjadi orang biasa, orang normal yang akan hidup normal. Namun dia telah melampaui harapan saya berkali-kali, menghancurkan semua rencana saya untuknya satu demi satu. Saya tidak yakin tentang masa depannya. Awalnya, aku berpikir bahwa dia adalah manusia biasa, tetapi sejak aku pergi mencari desa carefree, aku menjadi sadar bahwa dia mungkin memiliki beberapa poin luar biasa. Kripple menyeringai, Biasa, kepala desa, kamu berkepala kekacauan. Apakah pernah ada badan Tuhan yang biasa? Muir adalah tubuh Tuhan, jadi bagaimana dia biasa? Ekspresi kepala desa membeku, dan dia tertawa dipaksakan sebelum melanjutkan, itu benar, aku lupa bahwa dia adalah tubuh Tuhan, jadi wajar baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Namun dia masih melebihi harapan saya ini waktu. Saya pikir dia akan memahami beberapa hal mendalam dari jalur pedangku, namun dia melihat proses pemahaman Eternal Peace Imperial Preceptor dalam setitik embun. Ini terlalu, juga. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Kripple tertawa, terlalu tak terbayangkan. Kepala desa mengangguk, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini memang terlalu tidak masuk akal. Muir, anak kecil ini, saya pikir dia tidak akan pernah membangkitkan embryo rohnya, tetapi dia melakukannya. Saya pikir dia akan terjebak pada spirit embryo realm dan tidak pernah maju, tetapi dia menemukan teknik tindak lanjut dari Overlord Body. Ehem, Overlord Body 3 Elixir Teknik. Kupikir dia akan menjadi seperti orang lain, tetapi dia mengalahkan ke 360 Master Hall Heavenly Devil Chult dan menjadi Master Kultus muda mereka. Kupikir dia tidak akan bisa belajar apa yang kita ajarkan kepadanya, namun dia belajar dengan sangat baik, dengan momentum yang melampaui kita. Dia tersenyum pahit. Saya pikir saya tidak akan pernah mengakui dia dan tidak akan pernah menyerahkan warisan saya kepadanya, namun saya mengakui dia dan memberikan warisan saya kepadanya. Saya bahkan menyerahkan beban dan tanggung jawab saya kepadanya. Dia mengenang masa lalu dengan perasaan ingin tertawa. Awalnya, saya tidak percaya padanya dan tidak berpikir dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, namun setiap kali dia meningkatkan harapan saya lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa itu masih yang paling saya percayai. Sebenarnya, saat kami membesarkannya, kami juga tumbuh dari itu. Kripple bertanya sambil tersenyum, apa yang ingin Anda katakan? Kerutan-kerutan kepala desa berkumpul di dahinya, dan dia mengungkapkan senyum tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maksud saya adalah bahwa dibandingkan dengan Imperial Preceptor, saya pikir lebih tinggi dari muer yang kita semua besarkan bersama. Anak yang diberikan kepada kita oleh Surging River dalam kegelapan 15 tahun yang lalu terlahir luar biasa. Bakatnya bukan, mengagetkan Imperial Preceptor dan pemahamannya tidak mencengangkan, tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang tidak bisa kulihat. Itu tubuh Tuan. Kripple berkata dengan semangat. Senyum di wajah kepala desa membeku, dan dia memiliki segudang emosi ketika dia bergumam, mungkin itu karena tubuh Tuan. Orang biasa yang menciptakan keajaiban pernah menjadi kebetulan, dua kali mungkin karena keberuntungan, dua kali mungkin karena keberuntungan, tetapi setelah tiga atau empat kali, itu tidak akan menjadi kebetulan atau keberuntungan lagi. Sebaliknya, dia memang berbeda dari yang lain, badan Tuan yang patut dihargai kita. Muer kami telah mewarisi poin baik dari kita kegagalan yang telah bersembunyi di Great Ruins dan belajar dari pelajaran kita. Dia pasti akan bisa berjalan lebih jauh dari kita. Eternal Peace Imperial Preceptor memahami jalan, pemahamannya semakin dalam dan semakin dalam. Dengan tetesan embun untuk mengintipnya memahami jalan, Kinmu berhasil melihat seluruh proses saat itu terjadi. Dengan Eternal Peace Imperial Preceptor yang memahami jalan pedang, dia akan mendapatkan banyak manfaat karena pria itu berada di dunia yang jauh lebih tinggi darinya. Meskipun Kinmu masih pada tahap utama keterampilan, dengan meminjam jalur pemahaman Imperial Eternal Peace Imperial, dia bisa mengintip ke tahap jalur pedang. Manfaat yang dia dapatkan dari itu tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan raksasa seperti Eternal Peace Imperial Preceptor, Kinmu hanya anak kecil. Namun anak kecil ini bisa berdiri di atas bahu raksasa ini untuk mencapai cakrawala yang lebih luas. Meskipun semua orang di Kingman pas memahami pedang kepala desa menginjak pegunungan dan sungai, mereka yang mampu memahami keajaiban terpenting di dalamnya sedikit dan jauh di antara keduanya. Sebagian besar dari mereka dapat memahami satu atau dua langkah, dan mungkin cukup luar biasa bagi mereka untuk bertahan seumur hidup mereka, tetapi sama sekali tidak ada yang menerima manfaat sebesar Kinmu. Itu setara dengan belajar tentang keajaiban terpenting dalam hal pedang dari kepala desa dan Imperial Preceptor, dua dewa pedang hebat ini. Setelah waktu yang lama, Eternal Peace Imperial Preceptor bangun dari memahami jalan, dan ada kaitan yang tak terlukiskan tentangnya. Setelah mencapai puncak tertinggi, semua gunung bisa diadakan dalam satu lirikan. Sekarang dia telah melangkah ke puncak keterampilan pedang, melihat semua keterampilan pedang dan seni surgawi di dunia memberinya rasa depresi. Tidak ada lagi keterampilan pedang dan seni surgawi di dunia ini yang bisa menerangi matanya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengungkapkan ekspresi sedih, tetapi segera setelah itu, dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia benar-benar bisa merasakan seseorang mengintipnya, ke dalam hati daunnya, ke dalam dirinya memahami jalan. Eternal Peace Imperial Preceptor tercengang dan melihat ke arah sumber, tatapannya mendarat pada Kinmu. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Aku mengerti, guru suci surgawi benar-benar hebat dalam menggunakan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Kinmu segera merasakan tatapannya. Ada cahaya menyengat di matanya, dan dia segera mengalihkan pandangannya. Ketika tatapan mereka berpapasan, Kinmu mengungkapkan senyum cerah. Raja Surgawi, maaf mengganggu Anda. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum sebagai balasannya. Jangan khawatir. Tiba-tiba, gunung dan sungai tersebar saat semua lampu pedang menghilang. Kepala desa menarik kembali lampu pedangnya dan berkata kepada Eternal Peace Imperial Preceptor, Kamu telah mencapai jalan. Eternal Peace Imperial Preceptor membungku untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena bimbingan dao saudara, aku masih tidak akan tahu kapan aku bisa memasuki ranah jalan. Lengan dan kaki kepala desa yang dibentuk oleh Kivital tersebar secara otomatis ketika dia berkata, Majulah dan lihat bagian yang terpotong dari tangan dan kakiku. Aku selalu meninggalkan bekas luka pedang ini sendirian, tidak pernah menghapusnya. Masa depan, Anda mungkin bertemu dewa yang meninggalkan saya luka-luka ini. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan maju dengan husuk, berjongkok untuk memeriksa luka-luka dengan detail. Apa yang dia lihat adalah bekas luka pedang yang telah ditinggalkan di Old Human Emperor oleh pedang yang lebih kuat dari miliknya. Seorang praktisi yang mahir pedang telah terluka oleh pedang. Di mata Imperial Preceptor, keterampilan pedang kepala desa telah mencapai ranah jalan, yang berarti mereka berada di atasnya. Hanya saja kidan darahnya habis dan tidak berkembang seperti miliknya. Namun dari luka-luka ini, dia bisa melihat keterampilan pedang dan jalur pedang yang bahkan lebih kuat. Apakah kamu memiliki keyakinan untuk mengalahkannya? Kepala desa bertanya. Tidak sekarang. Namun, aku mungkin di masa depan. Kamu memberikan jalur pedangku kepadaku dan kamu juga pencerahan keterampilan pedangku, jadi kamu adalah guruku. Dengan demikian, maukah kamu menyerahkan beban yang kamu bawa kepadaku? Eternal Peace Imperial Preceptor bertanya dengan wajah muram. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu menyerahkannya kepadamu, aku sudah memberikannya kepada orang lain. Hati Preceptor Imperial Eternal Peace bergetar hebat, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari. Dia memandangkinmu dan bertanya dengan suara rendah, Kaisar Manusia Baru. Bab 332, Meriam Surgawi. Kaisar Manusia Baru. Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki tatapan yang agak rumit, dan pemikiran membunuh bahkan muncul di dalam hatinya. Sebagai Kaisar Manusia dari generasi sebelumnya, Kepala Desa tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, juga tidak menginginkan kekuasaan, tujuannya jauh lebih jauh. Dia tidak mengarahkan pandangannya pada kekuatan dunia fana, jadi dia dihormati oleh semua orang. Namun, akankah kinmu, Kaisar Manusia Baru ini, menjadi seperti Kepala Desa? Kaisar Manusia memiliki kekuatan besar, dan bahkan melampaui Kaisar Yan Feng. Karisma mereka bahkan lebih tinggi daripada Eternal Peace Imperial Preceptor juga. Eternal Peace Imperial Preceptor telah pergi ke Little Jade Capital sebelumnya dan mengetahui beberapa rahasia, seperti kekuatan Kaisar Manusia. Dia dan Kaisar Yan Feng ingin menyatukan semua sekte dan tempat-tempat suci di dunia, tetapi tidak banyak yang mau tunduk kepada mereka. Namun, itu mungkin bagi Kaisar Manusia. Dia bisa membuat sekte tunduk padanya. Kekuatan Kaisar Manusia tidak dimenangkan melalui pertarungan, tetapi sebaliknya diberikan kepadanya oleh semua sekte besar dan alasan sakral. Bahkan jika itu adalah Little Jade Capital, jika mereka tahu Kinmu adalah Kaisar Manusia Baru, mereka mungkin akan mendukungnya juga. Jika Kinmu mabuk kekuasaan, dia bisa merebut tahta perdamaian abadi, benar-benar menghancurkan penyebab besar perintis perdamaian abadi dan Kaisar Yan Feng. Jika Anda dan Kaisar Yan Feng gagal, Kaisar Manusia akan tetap ada, memberi harapan-harapan untuk kembali, kata Kepala Desa. Jantung Eternal Peace Imperial Preceptor bergetar, dan dia menarik kembali pandangannya. Aku tidak akan gagal. Kepala Desa tersenyum. Aku harap kamu tidak akan gagal. Aku tidak ingin muer menderita. Kinmu berjalan sehingga mereka berdua menutup mulut dan berhenti berbicara. Pandangan Eternal Peace Imperial Preceptor mendarat pada pemuda itu lagi, dan ada perasaan aneh di hatinya. Bocah 15 atau 16 tahun di depannya ini dapat dikatakan memiliki otoritas terbesar di dunia namun dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kinmu adalah guru pemuja iblis surgawi saat ini, Akademisi Imperial dari Imperial Chol Lege, penerus Desa Lansia Penyandang Cacat, tetapi identitas terbesarnya hingga saat ini adalah Kaisar Manusia saat ini. Otoritasnya bahkan lebih tinggi dari Kaisar dan Imperial Preceptor, tetapi Kinmu tampaknya tidak tahu apa artinya, yang benar-benar aneh. Cripple menangkap ekspresi Eternal Peace Imperial Preceptor dan diam-diam senang. Imperial Preceptor mungkin tidak tahu bahwa Muir memiliki harta yang melambangkan kekuatan kekaisaran keluarga Ling. Jika dia tahu Emperor's Dis bersama Kinmu, dia mungkin akan melompat-lompat dengan marah. Cripple telah menyerahkan Dis Kaisar kepada Kinmu untuk bersenang-senang. Dia telah mempelajari Dis Giyok itu selama puluhan tahun, tetapi dia tidak pernah bisa memahami keajaibannya, jadi tidak ada gunanya baginya untuk menyimpannya. Namun, dia tahu apa yang disimbolkan Dis Kaisar. Dis Giyok ini diberikan kepada Ling Family oleh dewa yang mewakili dewa yang memberikan kekuatan kekaisaran kepada mereka. Dikatakan teknik sembilan naga raja Ling Family dipahami dari Emperor's Dis. Ketika dicuri, itu adalah insiden yang sangat besar, tapi itu ditekan oleh Kaisar Yan Feng sehingga tidak ada orang luar yang tahu. Tidak seorang pun akan berharap bahwa Dis Kaisar ini akan benar-benar berada di tangan Kinmu. Dengan cakram Kaisar dan segel manusia Kaisar, Kinmu adalah orang dengan otoritas paling di dunia ini, namun ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika bocah bodoh ini mengetahui hal ini, dia pasti akan terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Pikiran ini membuat Cripple senang. Asisten Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, San Yuxin berjalan menghampiri dan menyapa penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi sebelum berkata kepada Kinmu dengan suara rendah, Kultus Master, Meriam di kapal terbang perlu diperbaiki setelah pertempuran besar. Bolehkah saya mengundang Chult Master untuk pergi dan melihatnya? Keterampilan menempa Anda tidak kalah dengan keterampilan saya, jadi mengapa Anda membutuhkan saya untuk pergi? Kinmu bertanya dengan bingung. Ada masalah dengan tanda-tanda formasi di laras Meriam. Setelah Meriam diaktifkan untuk delapan sembilan kali, laras menjadi merah panas, dan tanda-tanda formasi di Meriam akan terganggu, menyebabkan kekuatan formasi berkurang secara drastis dan bahkan meledak. San Yuxin adalah master balai pekerjaan surgawi, jadi dia dengan cepat memimpin jalan di depan sambil berkata, saat bertarung dengan barbarian di Empire kali ini, lebih dari selusin Meriam telah meledak dan lebih dari seratus praktisi seni dewa meninggal karena itu. Tanda-tanda formasi Meriam ini dirancang oleh Hall of Heavenly Works dan Hall of Array Elements bersama-sama. Saya pikir itu mungkin disebabkan oleh keletihan emas hitam, itu mungkin tidak dapat menangani tekanan. Kinmu menggelengkan kepalanya, ku rasa bukan karena kelelahan emas hitam, seharusnya masalah dengan formasi yang menyebabkan pembusukan termal. Biarkan aku pergi dan melihatnya. Pembusukan termal, mata San Yuxin menyala, dan dia memuji, itu mungkin. Tapi desain dari Hall of Array Elements sempurna, saya khawatir akan sulit untuk memperbaikinya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat alisnya ketika dia melihat keduanya berjalan pergi. Kultus guru sebenarnya tahu jalan menempa harta dengan sangat baik sehingga bahkan asisten Menteri San perlu berkonsultasi dengannya. Katanya heran. Kripal tersenyum. Muir belajar memalsukan sebelumnya. Eternal Peace Imperial Preceptor meliriknya dan ingat bagaimana pencuri tua yang tak tahu malu ini tidur di ranjangnya dan mengencingi tekoteknya, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit hijau. Selanjutnya, gambar punggung pedang gat juga telah dicuri olehnya. Kin Mu dan San Yuxin datang ke kapal terbang dan melihat banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan bergegas untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak di kapal. Ada beberapa meriam yang meledak, dan masih ada beberapa noda darah di barel meriam. Meriam semacam ini disebut True Origin Cannons. Tidak ada satupun di kapal dagang dan Fan Yun Xiao benar-benar ingin mendapatkan beberapa, tetapi mereka tidak dapat dibeli di pasar. Kin Mu pertama kali memeriksa dari mana ledakan itu berasal, kemudian memeriksa energi apa yang menyebabkannya. Setelah itu, dia memeriksa bagian logam sebelum melihat baterainya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, selain masalah dalam penempaan, formasi juga salah. Namun, mereka sulit untuk berubah. Dengan perang yang ada, kita tidak akan punya waktu untuk memperbaiki baterai dan mengulang formasi. Dalam hal ini, kita hanya bisa membuat perubahan pada meriam. Menurut pendapat saya, kita harus menambahkan harta berbentuk cincin pada pembukaan meriam dan kedalaman lubangnya, menggunakannya untuk memusatkan cahaya. Dia mengiris sepotong besar logam dari tubuh meriam dan mencairkan sepotong emas hitam ini dengan kivitalnya, menempahnya di tempat. Banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum datang dan melihat ketika dia memalsukan harta itu. Mereka semua penuh pujian ketika mereka mengeluarkan kertas dan sikat untuk mencatat metode penempaannya. Tidak lama kemudian, Kinmu memalsukan dua cincin dan membuat tanda formasi pada mereka. Formasi yang dia tandai pada cincin itu adalah tanda surgawi dari teknik kebangkitan mata sembilan surga yang telah diajarkan belain padanya. Kedua cincin ini tampak seperti iris mata, hanya tanpa pupil. Salah satu cincin ditempatkan di kedalaman lubang meriam, dan yang lainnya di pembukaannya. Kinmu mengubah Vermilion Bert Vitalki menjadi api yang berkobar dan menghubungkan tanda-tanda pembentukan True Origin Cannon dengan formasi pada dua cincin sambil berkata, Hallmaster San, coba aktifkan True Origin Cannon. Energi untuk True Origin Cannon dipasok dari tungku pil kapal terbang. Setelah meningkatkan tungku pil di kapal terbang, True Origin Canons bisa melepaskan kekuatan terkuat mereka. San Yuksin segera memberi perintah kepada tentara untuk memulai tungku dan naik ke udara. Kapal terbang melayang di udara dan menembak jatuh ke arah zona lidah bebek. Sinar cahaya yang lebih terang dari sebelumnya ditembakkan dalam garis lurus dan menabrak seorang prajurit barbarian di Empire yang membersihkan medan perang. Prajurit itu mengandalkan kecepatannya yang cepat untuk membersihkan harta karun dari mayat-mayat di medan perang, namun dia tidak mengharapkan seberkas cahaya untuk menembak. Dia tertusuk cahaya, dan jenazahnya jatuh ke tanah. Para pejabat di kapal terbang itu semua tertegun. Mereka saling memandang di mata, melihat keheranan mereka sendiri di sana. Sinar True Origin Cannon hanya bisa mencapai 30 mil pada awalnya, tapi sekarang itu benar-benar dapat mencakup 100 mil dan lebih banyak lagi. San Yuksin secara pribadi menyesuaikan baterai lagi dan menembak sekali lagi. Sinar cahaya lain melesat keluar, dan prajurit barbarian di Empire lainnya jatuh ke tanah, sekarat karena kematian yang tidak wajar. Prajurit barbarian di kekaisaran lainnya segera berebut untuk hidup mereka sebagai San Yuksin menembak berulang kali, membunuh para prajurit barbarian di kekaisaran satu demi satu. Tak satupun dari mereka melarikan diri hidup-hidup, hanya menyisakan tunggangan mereka untuk berlari kembali sendirian ke celah gunung di sisi yang berlawanan. San Yuksin menyentuh laras meriam dan berkata dengan takjub, setelah menembak 17 kali, laras itu masih keren. Imperial Preceptor, Imperial Preceptor. Cepat, undang Imperial Preceptor. Setelah beberapa saat, Eternal Peace Imperial Preceptor datang ke kapal dengan pandangan bertanya. Sulit bagi San Yuksin untuk menutupi kegembiraannya saat dia membungkuk. Imperial Preceptor, kita sekarang bisa menangkap barbarian di Empire. Jantung Preceptor Imperial Eternal Peace bergetar hebat, dan dia berkata dengan wajah muram, asisten Menteri San, tidak ada bercanda di militer. San Yuksin tersenyum. Imperial Preceptor, ini jelas bukan masalah bercanda. Chanons asal sejati di kapal terbang kita hanya bisa menembak 30 mil, dan di medan perang di mana ada banyak ahli, praktisi kuat di Seven Stars Relem dapat mengeksekusi pelet pedang mereka untuk mengambil nyawa orang-orang yang jauhnya 30 mil. Inilah sebabnya meriam asal benar di kapal terbang hanya dapat ditempatkan di penjaga tengah, dan mereka hanya bisa menembak 8 hingga 9 kali. Sekarang meriam asal benar bisa menembak 160 mil, telah meningkat 5 kali lipat. Receptor Imperial Perdamaian Abadi melompat kaget dan berteriak, 160 mil. Apakah Anda yakin itu 160 mil? San Yuksin mengangguk berat dan berkata, ini 160 mil. Selanjutnya, setelah peningkatan Chult Master Kinn, laras tidak akan menjadi panas, dan ini adalah titik yang paling penting, kita bisa menembakkan sebanyak yang kita inginkan. Kapal-kapal terbang pada awalnya berada di pengawal tengah, tetapi sekarang, mereka benar-benar dapat berbaris dan digunakan untuk membuka jalan. Pasukan kita memiliki lebih dari 200 kapal terbang dan ada dua baris True Origin Canons di kedua sisi kapal. Baris memiliki 8 meriam, dan ada juga 4 meriam di bagian depan dan belakang kapal, mencapai total 40 meriam. Dengan lebih dari 200 kapal terbang, 8 hingga 9 ribu meriam, kita dapat membunuh musuh dari lebih dari 100 mil pergi, membersihkan mereka gelombang demi gelombang. Kita bisa langsung mendorong ke daerah di luar kota. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi menarik nafas dingin dan bergumam, Allah Tuan San, meriam Anda ini akan menyelamatkan banyak jatah kami serta nyawa prajurit yang tak terhitung jumlahnya. San Yuksin membungkuk, ini semua pekerjaan Chult Master, aku tidak berani mengambil pujiannya. Kinmu saat ini sedang menggambar cetak biru formasi mata surga. Setelah selesai, dia menyerahkannya kepada seorang pejabat dari Kementerian Pekerjaan. Eternal Peace Imperial Preceptor maju dan melihat sebelum bertanya dengan curiga, ini adalah semacam seni surgawi murid. Anda menggunakan seni surgawi murid pada True Origin Canon. Kinmu mencuci kuasnya dan mengangguk. Pembukaan meriam adalah pupil, dan cahaya meriam adalah tatapannya, ini benar-benar bisa berhasil. Eternal Peace Imperial Preceptor pertama kali dibuat kaget, lalu berkata, ada lebih dari 100 keterampilan murid di Flurs Heavenly Records di Imperial Chol Lege, dan di antara mereka, yang terkuat disebut Sun Shot, yang bahkan mungkin tidak bisa kultivasi. Aku punya merekam tanda-tanda formasi dari Sun Shot Divine Eyes, tetapi bisakah Anda membuat meriam sebesar itu? Kivitalnya meledak dan lapisan tanda-tanda formasi muncul, berubah menjadi murid yang jauh lebih rumit. Kinmu memeriksanya secara rincin, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dia berjalan di antara tanda-tanda formasi, kemudian tubuhnya kembali normal dan dia mendarat di tanah. Dia berkata, meriam ini membutuhkan banyak orang untuk membuat dan membutuhkan dua hingga tiga pabrik untuk bekerja bersama. Saya rasa hanya satu yang bisa dibuat dalam waktu dua bulan. Lebih jauh, meriam jenis ini akan sangat besar, jauh lebih berat daripada senjata roh lainnya. Dari mana Imperial Preceptor mendapatkan mata surgawi yang begitu rumit. Runtuhan hebat, kata pengajar Imperial Perdamaian Abadi dengan suara dalam. Aku juga terguncang ketika pertama kali melihat skill murid seperti ini, tetapi bisakah kamu melihat untuk apa itu digunakan? Kinmu menggelengkan kepalanya. Membantai para dewa, kata pengajar Imperial Perdamaian Abadi dengan tenang. Jika kamu bisa membuatnya, kamu akan menjadi orang nomor satu dalam karya surgawi di dunia. Meriam yang kamu buat mungkin bisa membunuh dewa. Kinmu segera melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tulus, saya tidak berani menyebut diri saya nomor satu dalam karya surgawi, saya hanya nomor dua. Bab 333, Mata Surgawi Muncul Kembali. Eternal Peace Imperial Preceptor tampaknya tersenyum namun tidak tersenyum. Secret Chult Master sungguh tidak rendah hati. Kinmu sedikit bingung. Dia jelas-jelas rendah hati, tetapi dia juga realistis, mengakui bahwa dia nomor dua dan bukan nomor satu. Dia tidak pernah sesumbar, jadi bagaimana mungkin ini tidak rendah hati. Asisten Menteri San Yuksin adalah master balai pekerjaan surgawi dari pemuja setan surgawi dan metode penempaan hartanya merupakan yang terbaik di dunia. Bahkan jika sekte lain memiliki orang-orang yang mampu yang mahir menempa harta, mereka tidak bisa menyamai San Yuksin. Namun San Yuksin lebih rendah dari Kinmu, jadi karena Kinmu merasa bahwa dia masih lebih rendah dari Mute, mengakui dirinya sebagai nomor dua sedang rendah hati dan mengatakan yang sebenarnya. Oltma telah mengajarinya untuk tidak menjadi sombong atau pemarah, tidak menjadi budak atau sombong, jadi dia hanya mengikuti persyaratan ini. Hanya saja bagi orang lain, menjadi yang terbaik kedua di dunia dalam pekerjaan surgawi pada usia yang begitu muda terlalu mengejutkan. Selain itu, ketika pemuda seperti itu mengakui bahwa dia adalah dokter surgawi nomor dua juga, itu terlalu mengejutkan. Kinmu merenungkan situasi sejenak, lalu menuliskan daftar bahan sebelum menyerahkannya kepada Eternal Peace Imperial Preceptor. Ini adalah perkiraan kasar untuk bahan yang dibutuhkan untuk membuat baterai seperti itu. Jika itu tidak cukup, dia selalu bisa meminta lebih banyak. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi memilih daftar itu dan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksanya sebelum bertanya, Tuan Kultus Suci ingin mengosongkan perbendaharaan Kekaisaran. Mengapa Imperial Preceptor mengatakan demikian? Dia bertanya dengan bingung. Emas hitam dan tembaga hitam dalam daftar kamu baik-baik saja. Bahkan jika kamu menggunakan lebih dari beberapa nilai tambang, mereka masih dapat disediakan. Namun, di mana kamu ingin aku menemukan emas surgawi dan bahan surgawi lainnya? Eternal Peace Imperial Preceptor membuka daftar itu, mengungkapkan pandangan yang sangat tulus. Apakah Chult Master mengingini harta karun di dalam Kekaisaran? Jika itu masalahnya, ada tempat untuk Chult Master di pintu masuk pasar. Imperial Preceptor, apa yang ingin kamu buat adalah sesuatu untuk membantai dewa, sesuatu yang lebih besar dari harta warisan kultus yang dapat membunuh beberapa master kultus. Juga, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan lupa, gaji akan memiliki harus dibayar karena pengikut kultus surgawi St. Chult kita akan membantu dalam menempa harta karun. Kinmu merenungkannya, lalu menuliskan gaji serta berapa banyak pabrik yang akan dia butuhkan. Beberapa nama pejabat tinggi peringkat pertama di pengadilan Kekaisaran juga terdaftar olehnya. Untuk menempa meriam surgawi seperti itu, aku juga akan meminta semua praktisi seni surgawi yang hebat dalam aljabar. Akan lebih baik untuk mengundang para ahli Dao Sekte. Kinmu menuliskan Dao Sekte dalam daftar dan berkata, setiap komponen meriam surgawi ini membutuhkan ketepatan yang ekstrim, sehingga akan ada banyak perhitungan yang harus dilakukan. Dengan hanya para sarjana dari Imperial Cholege, saya khawatir akan diperlukan kami beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan menghitung semuanya, dan bahkan mungkin ada kesalahan. Para ahli Dao Sekte kuat di bidang ini, jadi kami pasti membutuhkannya. Wajah Preceptor Imperial Eternal Peace berubah sedikit ketika ia merasakan daftar di tangannya menjadi lebih berat. Bahkan dengan kekuatan seluruh Kekaisaran, dia berpendapat mereka hanya akan mampu menempas satu Sunsot Divine Canon. Bagian tersulit dalam semua ini akan mengundang para ahli Dao Sekte. Tuan Dao Tua pernah mencoba membunuh Kaisar Yan Feng dan hampir berhasil. Mereka bahkan membantu Putra Mahkota sebelumnya dalam pemberontakan dan hampir memahkotainya sebagai Kaisar baru. Setelah pemberontakan dipadamkan, Kaisar Yan Feng dan Putra Mahkota Ling Yusu telah dengan kejam mengalahkan Dao Sekte, sehingga kedua belah pihak tidak bersahabat. Mereka seperti api dan air. Untuk meminta para ahli dari Dao Sekte untuk membantu akan menjadi sangat sulit. Namun, meriam surgawi semacam ini harus dipalsukan. Kalau tidak, ketika bencana berikutnya melanda, tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan melawannya. Dengan Imperial Preceptor belum pulih ke puncaknya, siapa yang tahu jika bencana berikutnya akan tiba sebelum itu bisa terjadi. Harta Kekaisaran kosong, kita tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah Secret Chult Master memberikan diskon? Peneliti Imperial Eternal Peace diperiksa. Kinmu menghitungnya dan berkata, Setelah Istana Emas Roland ditaklukkan, Imperial Preceptor akan mengizinkan saya untuk memilih seratus harta, maka saya akan membayar sendiri gaji pengikut Sekte. Eternal Peace Imperial Preceptor masih ingin tawar-menawar ketika Kinmu tersenyum. Raja Surgawi, aku tidak meminta gajiku sendiri. Bukan harga yang murah untuk mengundang orang nomor dua dalam pekerjaan Surgawi di dunia ini untuk melakukan ini. Terlebih lagi, aku masih guru kultus Suci Surgawi. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas. Aku seharusnya tidak setuju untuk menjadi Raja Surgawi dari Saint Suci Surgawi, sekarang tanganku terikat dan aku bahkan tidak bisa menawar. Aku perlu melaporkan ini kepada Kaisar dan memintanya untuk membuat keputusan. Selama bertahun-tahun, Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menganeksasi banyak negara dan membasmi banyak Sekte, jadi ada beberapa emas Surgawi dan bahan-bahan Surgawi dalam perbendaharaan Kekaisaran. Kita hanya perlu Kaisar untuk menganggupkan kepalanya. Tunggu selusin hari, dan dekret Kaisar akan datang. Kinmu berbalik untuk membantu menempa cincin surga. Dia tidak terlalu khawatir tentang emas Surgawi atau bahan Surgawi karena dia tidak menemukan mereka berharga karena dia memiliki banyak dari mereka ketika dia memurnikan pelet pedangnya. Mereka datang dari perbendaharaan kultus Iblis Surgawi, sementara dia telah mentransfer semua jenis harta warisan kultus di sana sebagai imbalannya. Dia, Kementerian Pekerjaan, dan para sarjana imperial Chol Lege menempa cincin surga bersama-sama, kecepatan mereka sangat cepat. Kecepatan adalah aset penting dalam perang, dan bahkan jika mereka hanya memalsukan cincin surga, mereka masih membutuhkan lebih dari 17 ribu di antaranya, yang mengubahnya menjadi proyek besar. Begitu cincin langit terhubung ke tanda-tanda formasi, mereka dapat memusatkan cahaya asal yang sebenarnya di tengah laras, tidak membiarkannya bersentuhan dengan dinding. Cahaya asli asal yang dikumpulkan ini akan menjadi setebal bukaan mangkuk, jadi larasnya tidak akan memanas, menghilangkan keletihan emas hitam dan pembusukan termal. Sinar Meriam True Origin Cannon awalnya setebal tong air, tapi sekarang sudah setebal bukaan mangkuk. Permukaan serangan mungkin menjadi lebih kecil, tetapi jangkauannya meningkat secara drastis. Penembak juga bisa menembakkan mereka selama mereka suka, tanpa khawatir Meriam akan meledak. Ini mengubah kapal terbang menjadi kapal perang. Sebenarnya, mata surga bukan kemajuan terbesar yang bisa dilakukan untuk True Origin Cannon. Di antara sembilan mata surgawi yang membangkitkan keterampilan, mata surga adalah keterampilan murid yang paling dasar. Delapan jenis keterampilan murid lainnya jauh lebih kuat. Yang terkuat adalah surga kesembilan, mata surga api. Namun, pembentukan mata surga adalah yang paling sederhana dan termudah untuk dipelajari. Itu paling mudah untuk membuat dan membutuhkan jumlah bahan paling sedikit, jadi kinmu memilih keterampilan ini untuk diberikan kepada semua orang. Jika itu api mata surga, bahkan kinmu akan membutuhkan 10 hingga 15 hari untuk memperbaiki satu cincin. Tanda-tanda pembentukan cincin api surga terlalu rumit, dan jika dia menggunakannya, cahaya asal yang sebenarnya mungkin terkonsentrasi menjadi seberkas cahaya yang bahkan lebih halus daripada jarum, dan jangkauan sekali lagi akan meningkat secara drastis. Namun, mengaktifkan kenon asal sejati seperti itu akan membutuhkan energi yang sangat besar, energi yang bahkan tidak dapat ditangani oleh harta kekaisaran. Jika cincin api surga bisa dipalsukan untuk memusatkan cahaya menjadi seutas benang, tidak akan ada benteng yang tidak bisa diatasi. Bahkan pasukan dengan 10 ribu pria dan kuda tidak akan bisa menerobos jika digunakan untuk menjaga tanah suci. Kinmu menghitung berapa biaya formasi penjagaan dan langsung kecewa. Heavenly Saint Chult akan bisa memalsunya, tetapi mereka tidak akan bisa menggunakannya, mengaktifkan formasi dan mempertahankannya membutuhkan terlalu banyak batu obat. Pikirannya mulai berkeliaran lagi. Meskipun Fire Heaven's Eyes tidak sekuat sunsot Divine Eyes, skill Awakening Eyes 9 buta-buta dan mata surgawinya berisi tanda-tanda formasi 9 lapis langit, yang setara dengan kekuatan 9 lapis surga yang terakumulasi bersama. Sekarang itu menakutkan. Ketika mata kakek buta masih ada, tidakkah semua orang akan mati hanya dengan satu pandangan? Kinmu tidak bisa membantu menjadi terpesona. Buta pendek dan selalu mengoceh sambil menopang dirinya dengan tongkat bambu untuk memamerkan keunggulan sastra. Sulit membayangkan betapa menakutkannya tatapannya ketika matanya masih ada. Kemudian lagi, orang macam apa yang bisa menggali mata surgawi blind? Karena Dewa Tombak saat itu memiliki mata surgawi yang begitu menakutkan, siapakah yang mampu mengalihkan matanya dan mengurangi keberadaan yang sales seperti itu, kekeadaan seperti itu. Dao Sekte, Biara Petir Besar, Li Tianxing, atau apakah itu Little Jade Capital? Kinmu bertanya-tanya tentang hal itu ketika dia tiba-tiba teringat pemuda bernama Su Seng Hua, yang menggerakkan hatinya. Mungkinkah tempat itu disebut surga tinggi dari mana Su Seng Hua datang? Buta dikenal sebagai Dewa Tombak, tetapi kekuatannya terletak di mata surgawinya. Tapi mereka digali. Tukang daging dikenal sebagai Heaven Knife dan pernah membantai jalan ke langit. Legenda mengatakan bahwa seorang Dewa telah muncul dan memotongnya dari pinggang. Kepala desa dikenal sebagai Dewa Pedang, tetapi anggota tubuhnya telah terputus oleh pedang. Apakah ada yang terkait? Kripple adalah Dewa Pencuri, dan kakinya telah dipotong oleh Eternal Peace Imperial Preceptor ketika dia pergi untuk mencuri dari Istana Kekaisaran, jadi itu berbeda dari Blind, Bacar, dan yang lainnya. Lidah Mute terputus, tetapi tanpa Mute mengatakan apa-apa, tidak ada yang tahu cerita di baliknya. Wajah apoteker dipotong oleh dirinya sendiri, berpisah karena perselisihan cinta. Telinga Tunarungu terpotong sendiri ketika dia membenci dirinya sendiri karena tidak menggunakannya untuk memperhatikan hal-hal luar. Iblis hati Nenesi adalah Li Tianxing. Mereka adalah guru dan murid yang memperebutkan kecantikan surgawi. Lengan Old Ma terputus oleh dirinya sendiri sebagai kompensasi atas kebaikan tuannya. Semua ini tidak berhubungan. Hanya kecacatan jagal dan kepala desa yang memiliki alasan serupa. Dewa. Sementara itu, orang yang menggali mata blind tidak diketahui. Di mana mata kakek buta bisa. Kinmu jatuh linglung, tapi kemudian menggelengkan kepalanya untuk melemparkan masalah ini kepikirannya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, menurut teori True Origin Canon, saya dapat menggunakan teknik sembilan mata surgawi untuk menciptakan seni surgawi murid. Kakek buta hanya mengajari saya keterampilan murid, tanpa mengajari saya seni surgawi, tetapi saya dapat membuatnya sendiri. Ketika saya berhasil menumbuhkan mata surgawi saya, saya ingin melihat siapa yang akan datang untuk menggali mata saya. Dia segera memasukkan apa yang dia pikirkan ke dalam tindakan dan mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Memobilisasi tujuh tulisan ciptaan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, ia menggunakan teknik penciptaan raja manusia dan teknik penciptaan bumi ion. Seketika, energi api dari kivitalnya mulai berkumpul di matanya. Lapisan formasi berkumpul di pupilnya, dan mata langit cian muncul. Ketika dia mengeksekusi teknik, dua balok langsung ditembakkan. Mata kinmu menyala dengan api, dan cahaya menjadi lebih dan lebih intens. Pandangannya terfokus pada baterai meriam di depannya, mengirisnya menjadi tiga bagian. Semua orang di kapal melihat ke atas, dan kinmu segera menarik pandangannya, membubarkan formasi di matanya. Sambil tersenyum, dia berkata, Jangan panik, aku hanya merasa baterai ini tidak berguna jadi aku memutuskan untuk menyalakannya kembali. Keheranan di wajah semua orang tidak memudar, sementara hati kinmu berdebar kencang saat tangannya membentuk tinju yang ketat, mata surgawi benar-benar kuat, siapapun yang saya lihat akan mati. Kripple dan kepala desa duduk di gerbang manortuan kota, berjemur di bawah sinar matahari. Ketika mereka melihat kedua sinar itu, Kripple tidak bisa menahan kepalanya. Mewer, ini, bermain-main lagi. Dia sama sekali tidak takut memanjakan matanya dengan panas. Buta juga terlalu berhati besar, bahkan untuk mengajarinya hal yang berbahaya seperti itu. Kepala desa berseri-seri padanya sambil berkata, Anda dapat melihat seberapa kuat mata surgawi buta dengan melihat kinmu. Orang yang menggali matanya bukan orang biasa. Dengan seseorang yang bisa melakukan ini, Anda harus berhati-hati juga. Mungkin seseorang akan menyukai kaki Anda. Kripple gemetar, lalu menoleh sambil bertanya dengan suara rendah, Apa maksudmu seseorang mencoba mengumpulkan semua hal yang telah mencapai ranah dewa? Untuk apa dia menginginkan semuanya? Untuk mengumpulkan dewa, Kepala desa menghela nafas dan berkata, Ada lebih banyak orang dari generasiku daripada hanya aku. Kamu bisa bertemu seseorang seperti ini. Kripple mengecilkan kepalanya kembali, Aku penakut jadi jangan menakuti aku, Tidak bisakah aku melarikan diri? Kepala desa memandang kinmu yang ada di kapal dan berkata dengan suara rendah, Saya berharap saya bisa mengurangi hambatan bagi Muir untuk tumbuh dengan damai, Namun, saya tidak tahu apakah saya akan hidup selama itu. Muir masih terlalu polos. Kalau saja dia bisa menjadi sedikit lebih licik. Di istana emas Roland, Tubuh jasmani yang kuat duduk di tempat suci di sekitar Pamongso, Masing-masing dari mereka melaksanakan dukun mengeja seni surgawi Untuk terus-menerus membombardir sebuah buku kuno di tengah. Mereka mencoba membuka segelnya. Buku ini, tentu saja, Adalah salah satu buku yang ia peroleh dari kapal harta Kinhan Zen. Ledakan Sebuah ledakan besar terdengar, Dan segel pada buku itu akhirnya pecah. Pamongso tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya Dan bergegas untuk membuka buku kuno itu. Tetapi wajahnya menjadi hitam saat dia membaca beberapa baris pertama, Dan dia melempar buku kuno itu ke tanah. Kitab suci iblis surgawi pendidikan yang hebat lagi. Apakah ini dewa dari desa riang bagian dari kultus iblis surgawi? Di sampingnya, buku-buku berserakan di lantai. Hanya ada satu yang belum dibuka. Pamongso menenangkan diri dan menggunakan seluruh energinya Untuk memobilisasi tubuh sebelumnya untuk membuka tulisan terakhir. Ketika dia membuka halaman pertama, Cahaya kemasan meledak dan menerangi seluruh aula suci. Pamongso menjadi liar dengan sukacita. Bab 334, Tangan Suci yang Bencana Pengadilan Teknik apa ini? Buku itu adalah buku emas yang sangat sulit dihancurkan. Tidak banyak kata di dalamnya, Dan potongan-potongan dari mereka semua sangat pendek. Misalnya, ada kata-kata seperti, Jembatan Murai, Panduan Misterius, God Crossing, yang artinya tidak diketahui. Tatapan Pamongso mendarat di halaman pertama, Dan di gambar itu, ada surga celestial yang indah, Yang merupakan pemandangan yang mempesona. Yang menyinari seluruh aula dengan cahaya kemasan adalah sinar yang berasal dari gambar itu. Meskipun itu lukisan, itu terlalu realistis. Sepertinya surga celestial dalam buku itu nyata. Di depannya ada jembatan yang rusak, Dan ujungnya berdiri seperti sosok dewa. Pamongso sedikit terkejut. Pemandangan ini terlihat agak akrab. Dia kemudian melihat sekeliling di gambar Dan memperhatikan matahari dan bulan serta lima elemen. Ini jembatan surgawi harta karun surgawi. Sosok dewa itu haruslah roh primordial. Apa yang dilakukan gambar ini di buku emas? Bukankah jembatan surgawi desa carefree selesai? Lalu mengapa rusak di gambar ini? Halaman-halaman lain memiliki gambar yang berbeda Yang menggambarkan jalur sirkulasi yang berbeda, Metode sirkulasi kivital dalam embryo roh, Cara mengontrol lima ki dari harta karun surgawi lima elemen, Cara menentukan enam arah untuk menstabilkan langit dan bumi, Cara menghubungkan tujuh bintang, Bagaimana menggabungkan jiwa dan kivital sebagai satu Untuk memperkuat semangat primordial, Bagaimana membuka kehidupan dan kematian untuk melihat yaudu. Ketika sampai pada diagram delapan, Itu adalah divine bridge divine tracer lagi. Jantung pangong so berdebar kencang beberapa kali. Dia melihat tujuh gambar pertama sebagai bed cover Yang tersebar untuk kivital dalam gambar ke delapan, Sehingga akan ada transformasi fantastis pada saat itu. Sebagian besar kivital tampaknya telah ditarik oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Itu tampak seperti burung gagak sedang meletakkan jalan ke depan dari jembatan yang rusak. Jembatan murai Jantung pangong so berdenyut. Ini adalah metode penanaman jembatan murai Yang bisa menyambung kembali jembatan yang rusak. Dia buru-buru membuka halaman berikutnya Dan melihat bahwa roh primordial disana telah sampai di ujung jembatan murai, Namun demikian, Masih ada jarak yang tidak dapat dilalui ke surga-surga di depannya. Pada saat ini, jalur sirkulasi kivital mengalami transformasi ajaib dan mendapatkan perasaan yang tak terlukiskan bersinggungan dengan surga selestial. Itu ditarik ke arahnya, dan sebuah jembatan perlahan tumbuh dari sana. Rahasia panduan misterius Mata pangong so berbinar karena kegembiraan, Tetapi dia segera menstabilkan hatinya. Dia kemudian membalik halaman berikutnya sambil menahan keinginannya untuk bersorak. Metode yang dicatat dalam buku emas terlalu rumit. Jika itu dia, dia tidak akan bisa datang dengan bahkan langkah pertama untuk teknik yang rumit dan rumit untuk menghubungkan kembali jembatan surgawi. Namun orang-orang dari cara free village benar-benar dapat membuatnya, yang benar-benar tidak terbayangkan. Ini adalah buku emas yang melampaui pengetahuan yang aku kumpulkan sepanjang hidupku. Jadi bagaimana jika anak nakalkin mencuri sebagian dari kekayaanku sebelumnya? Dengan buku emas ini, aku akan dapat menerobos alam jembatan surgawi untuk menjadi seorang dewa. Pangong so bangkit, merasa pusing. Dia tahu dia terlalu bersemangat, yang menyebabkan hati daunnya dibombardir. Meskipun dia adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun, darah masih mengalir deras ke kepalanya karena kebahagiaan, membuat hati daunnya sulit untuk tenang. Selama saya berkultivasi ke alam jembatan surgawi dan membangunkan jembatan surgawi harta karun surgawi, saya akan bisa menjadi dewa. Saya harus dengan cepat meningkatkan kultivasi saya. Pada saat itu, dukun besar istana emas Roland datang untuk melapor. Grandmaster, garis depan sedang kesulitan. Han Ruandi mengirim berita bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor telah mencapai garis depan dan dia juga telah memanggil Master Iblis Kultus Langit. Dia memamerkan keterampilan seni pedang surgawi, yang menghasilkan pedang lampu yang seperti laut, mengendalikan seluruh medan perang beberapa ratus mil dalam radius. Terkejut, Pangong so tertawa terbahak-bahak. Apakah Ruandi gila? Guru pemuja Iblis surgawi adalah anak nakalkin, jadi dari mana dia mendapatkan kemampuan yang begitu hebat? Mengontrol beberapa ratus mil dengan lampu pedang. Bahkan di masa hidupku sebelumnya, aku tidak memiliki keterampilan seperti itu. Aku ragu bahwa bahkan pengajar imperial perdamaian abadi akan dapat melakukan itu, dan dia bahkan terluka sekarang. Omong kosong, omong kosong murni. Niat Han Ruandi adalah untuk mengundang Grandmaster untuk memobilisasi para ahli istana emas untuk membantu, kata Grand Saman. Suasana hati Pangong so cukup baik, jadi dia tersenyum. Ruandi bocah itu agak terlalu penakut. Aku sudah mengirim pesanan ke seluruh Padang Rumput. Ada seratus suku di Padang Rumput dan seratus Han untuk mendukungnya. Kemampuan dan budidaya Han ini semuanya tidak lemah. Selain itu, Wolf Store Country sedang menyerang Inter Iron Pass di utara untuk membubarkan pasukan perdamaian abadi, namun dia sebenarnya masih ingin meminjam kekuatan istana emas Roland kita. Grand Saman segera berkata, Grandmaster, bagaimana kita membalas Han Ruandi? Lautan pedang sepertinya tidak palsu. Pangong so bangkit dan berjalan ke sana kemari sambil bergumam, Lautan pedang, lautan pedang. Aku pernah melihat keterampilan pedang semacam ini sebelumnya. He he, sepertinya orang itu telah tiba. Kaisar manusia lama bahkan tidak bisa duduk masih sebelum dia mati. Grand Saman bergidik, Kaisar manusia tua. Karena Kaisar manusia tua muncul, segalanya akan lebih mudah. Pangong so tersenyum. Ini adalah kesempatan bagi istana emas Roland kita untuk menunjukkan wajah kita. Pergi ke Gunung Surgawi di Bumi Barat dan undang orang-orang dari surga tinggi dengan dupa. Katakan kepada mereka bahwa Kaisar manusia lama mereka telah berjalan keluar dari reruntuhan besar. Sementara itu, saya akan membawa ahli istana emas Roland untuk membantu mereka di stasiun perbatasan. Ekspresi Grand Saman berubah drastis ketika dia berteriak, Pikirkan tiga kali, Grand Master. Kaisar manusia tua telah tiba dan keterampilan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Aku takut istana emas Roland kita. Istana emas Roland kita adalah tanah suci, jadi bagaimana kita bisa takut pada kentut tua ini? Sekarang Imperial Preator dan Kaisar Yan Feng sama-sama tidak berguna, Dao Master dan Rulai sudah tua, biara Sekte dan biara Tunder Celap Besar tidak punya siapa-siapa yang bertanggung jawab lagi. Bocah Kin yang merupakan pemimpin Sekte Pemuja Setan Surgawi itu masih kecil dan tidak memiliki tujuan, sehingga perdamaian abadi layak untuk diberantas, kata Pangong So Santai. Grand Saman sedikit terpana. Dia kemudian segera berkata, Grand Master, kekaisaran perdamaian abadi tidak bisa diremehkan. Pangong So menyembunyikan buku emas di pakaiannya dan berjalan sambil tersenyum. Kau melebih-lebihkan mereka. Istana emas Roland kita tidak bisa dianggap enteng, karena kita memiliki lebih dari selusin ahli tingkat master kultus. Selain itu, ada juga lebih dari seratus han di padang rumput, jadi kita tidak perlu-perlu takut perdamaian abadi. Sebenarnya, sekarang kaisar manusia lama muncul, nasib kerajaan perdamaian abadi sudah ditentukan. Surga tinggi pasti akan sangat bersedia untuk membantu kita memberantas perdamaian abadi. Kaisar manusia lama telah menyebabkan masalah besar ini waktu. Tertawa, Pangong So berjalan keluar dari Aula Suci. Setelah memanggil semua praktisi kuat di istana emas yang berada di alam surgawi, alam hidup dan mati serta alam jembatan surgawi, ia pergi ke stasiun perbatasan. Grand Saman tidak berani ragu. Dia segera bergegas menuju bumi barat. Pangong So membawa semua ahli yang telah menumbuhkan semangat primordial. Mereka naik kapal harta sementara beberapa dukun raja di alam makhluk surgawi menumbuhkan sayap burung untuk menyeret kapal berharga melewati langit. Kecepatan mereka bergerak secepat kilat. Meski begitu, mereka masih membutuhkan waktu hampir enam hari untuk mencapai stasiun perbatasan. Di belakangnya, ada sapi dan kambing berkeliaran di pegunungan sementara parahan dari seluruh padang rumput membawa pasukan mereka untuk membunuh ternak demi daging. Kekaisaran perdamaian abadi dilemahkan oleh prinsip mengambil hidup mereka sendiri ketika mereka lemah, jadi Pangong So secara pribadi memerintahkan seluruh padang rumput untuk bersatu. Dengan Han Ruandi sebagai pemimpin, mereka memulai invasi. Pada saat yang sama, mereka bersekutu dengan Wolf Store Country, yang akan menyerang dari utara. Ketika mereka menaklukkan perdamaian abadi, mereka sepakat untuk membagi tanah secara merata. Dengan tentara padang rumput di jalan buntu, semakin banyak pasukan datang untuk memperkuatnya. Banyak ahli muncul, tetapi King Man Pas juga diperkuat oleh orang-orang yang bergegas ke medan perang. Ini menyebabkan situasi tetap di jalan buntu. Ketika Kin Mudan yang lainnya tiba, itu adalah momen penting untuk memperebutkan zona lidah bebek. Namun, Kepala Desa telah memadamkan pertempuran dengan pedang pendiri Kaisar Lautan Darah. Ketika Han Ruandi mendengar bahwa Pamongso akan datang dengan para praktisi kuat Istana Emas Roland, ia segera memimpin sebagian besar Han di padang rumput untuk menyambutnya. Meskipun Pamongso adalah nama putranya, identitas aslinya adalah Grandmaster. Meskipun ini membuatnya sedih, dia juga senang. Setelah Pamongso mengambil alih tubuh, sikap Istana Emas Roland tentang dirinya telah berubah menjadi lebih baik. Semua orang mendukungnya sepenuhnya untuk menjadi penguasa padang rumput. Kami memberi hormat kepada Grandmaster. Han Ruandi berteriak sambil memimpin semua Han. Pamongso segera maju ke depan untuk secara pribadi membantunya tersenyum. Kamu ayahku di generasi ini, jadi tidak perlu terlalu formal. Untuk lautan cahaya pedang yang kamu sebutkan, aku sudah punya ide tentang siapa yang menyebabkannya. Aku datang kali ini untuk menempatkanmu nyaman. Sambil mempertahankan postur membungku, Han Ruandi bergidik mengingat ingatan lampu pedang yang menutupi langit dan bumi seperti lautan luas. Kemampuan Iblis Surgawi guru kultus luar biasa dan keterampilan pedangnya tidak terkalahkan. Dia berada di Kingman pas membuat sulit bagi para elit di padang rumput kita untuk bergerak. Grandmaster. Tuan kultus setan Surgawi. Pamongso tertawa terbahak-bahak dan menghentakkan kakinya, baru kemudian dia berhasil menahan kegembiraannya. Master kultus Iblis Surgawi hanyalah bocah 16 tahun. Kemampuannya sangat dangkal, jadi bagaimana dia layak untuk Anda anggap penting baginya. Jangan khawatir tentang dia, karena dia ada di sisi yang berlawanan, biarkan aku bertemu dengannya dan membuat Anda merasa nyaman. Han Ruandi menghela nafas lega. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari Grandmaster dan Raja-Raja Dukun, kita pasti akan memenangkan kemenangan dengan mengibarkan bendera dan menaklukkan bumi tengah. Pamongso memimpin semua orang ke celah, dan gerbang kota di depannya membuka untuk memungkinkan mereka keluar dari celah yang tidak dapat ditembus dan menuju zona lidah bebek. Begitu mereka berada di antara dua jalan yang tidak dapat ditembus, Pamongso memerintahkan seseorang untuk berteriak, Kultus Setan Surgawi Kinmu, Grandmaster telah maju untuk berbicara dengan Anda. Apakah Anda berani keluar dari kota? Orang yang berteriak adalah Raja Dukun dari tingkat Master Kultus. Suaranya bergema di seluruh King Man Pass. Kinmu menempa cincin surga dengan semua orang, jadi dia tertangkap basah oleh kata-kata. Pamong, jadi itu masih berani muncul. Begitu aku membunuhnya, mantra Dukunnya memberi penghormatan kepada jiwa akan menghilang. Sayang kakek tukang daging tidak ada di sini atau dia akan lebih dari bersedia untuk membunuhnya. Eternal Peace Imperial Preceptor telah datang ke sisi Kinmu dan di sampingnya ada Kripple dan Kepala Desa serta sejumlah jenderal tentara Eternal Peace Empire. Kinmu mengeluarkan lukisannya tentang Pamongso menghormati jiwa, mengungkapkan setan yang ditarik dengan jelas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, Kepala Desa menggelengkan kepalanya. Kripple juga menggelengkan kepalanya, diikuti oleh para jenderal tentara. Setan ini aneh, kita belum pernah melihat jenisnya sebelumnya. Kinmu memandang Eternal Peace Imperial Preceptor yang merenung sebentar sebelum berkata, ketika saya dan istri saya diundang ke Little Jade Capital, saya tampaknya telah melihat patung yang sama, namun, saya tidak bertanya tentang hal itu. Sementara mereka berbicara, teriakan terus berdering di luar. Kinmu menyingkirkan lukisan itu dan bangkit sambil tersenyum. Jika kita membunuh Pamongso, tidak perlu pergi ke Little Jade Capital. Kepala Desa Kakek, ikut aku untuk menyingkirkannya tanpa sepatah katapun. Kepala Desa menggelengkan kepalanya. Aku Kaisar Manusia, jadi aku tidak bisa ikut campur dengan perjuangan dunia fana, jika tidak, tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata Kaisar Manusia. Lalu apa gunanya seal manusia Kaisar itu? Kinmu sangat membenci segel manusia Kaisar sehingga ia ingin membuangnya. Hal ini benar-benar tidak berguna dan masih memiliki banyak batasan. Namun, jika dia membuangnya, Kepala Desa akan terluka. Selain itu, dia belum bisa mengalahkan Kepala Desa di bidang yang sama, jadi dia hanya bisa mematuhi janjinya dan menaatinya. Pamongso, binatang buas itu, sebenarnya berani mencuri barang-barang keluarga Kin saya dan sekarang bahkan datang untuk pamer di depan saya. Bukankah dia menari di kuburan leluhurku dengan melakukan ini? Kinmu dipenuhi dengan amarah dan berkata dengan kejam, Kakek Kripal, ikut aku. Mari kita curi sampai dia bangkrut. Mata Kripal berbinar dan dia terkekeh. Mari kita pergi dan melihat siapa dewa pencuri dengan tangan suci. Bab 335, Pencuri Surgawi Muda dan Tua Kripal dan Kinmu berjalan keluar dari Kingman Pass, dan banyak jenderal di celah itu mengerutkan kening. Bian Zenyun segera berkonsultasi dengan pendeta Kekaisaran Perdamaian Abadi yang berkata sambil menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk membantu mereka. Dengan cacat itu, tidak ada yang akan bisa membunuh Chult Master Kin. Melumpuhkan, semua orang memandang Kripal hanya untuk melihat lelaki tua ini memiliki keempat anggota badan dan berjalan cepat. Bagaimana dia lumpuh? Hatinya lumpuh. Wajah preceptor Imperial Eternal Peace sedikit tidak menyenangkan. Moralitas dan perilakunya lumpuh, tubuhnya tidak pantas, dan bayang-bayangnya lumpuh, dengan niat cacat. Lupakan dia, San Yuxin, berapa banyak cincin langit yang ditempa oleh Departemen Pekerjaan dan Imperial Cholege. 14.000, kata San Yuxin. Mereka sudah diinstal pada True Origin Chanons. Hanya satu hari lagi, dan kita bisa menyelesaikan membuat beberapa ribu yang tersisa. Ketika saat itu tiba, kita akan dapat menyerang perkemahan musuh. Eternal Peace Imperial Preceptor memandangi jalan masuk yang tidak dapat ditembus di depan mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu satu hari lagi. Berikan perintah kepada semua pasukan agar mereka segera bersiap, membentuk formasi dengan kapal terbang, dan kita akan maju terus. Jendral Bian, Grand Marshal, Jendral yang mendukung negara, Jendral Kuda Putih, Pilar Negara, Adipati Wey, Jendral Pilar Negara, Jendral yang memahkotai Angkatan Darat, Jendral Transformasi menghargai. Dia menunjuk nama satu per satu, dan banyak Jendral Kekaisaran Perdamaian Abadi berjalan keluar dari barisan untuk menunggu perintah mereka. Setelah melalui pemberontakan Putra Mahkota sebelumnya, Ling Yuksia, para pejabat di bawahnya semuanya tersingkir, tetapi Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah tempat yang berbakat. Kaisar memilih banyak pejabat rendah untuk dipromosikan, jadi tidak ada kasus defisit sementara dalam tenaga kerja. Memobilisasi pasukan di belakang celah sehingga tetap di belakang kapal terbang. Mereka akan membuka jalan sementara tentara di belakang dengan membersihkan sisanya. Sementara itu, kalian semua akan fokus pada para ahli jembatan surgawi dan alam hidup dan mati, membunuh mereka ketika anda mendapatkan kesempatan. Semua hati para jenderal menjadi keras, dan Duke Wei bertanya, pengajar kerajaan, Kultuskin masih berada di garis depan. Jika kita menyerang sekarang, saya khawatir pihak lain akan menumpangkan tangan ke arahnya. Imperial Preceptor mengungkapkan senyuman. Saat dia mundur adalah saat kita menyerang, tetapi tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dengan orang cacat itu, tidak ada banyak orang di dunia ini yang bisa membahayakannya. Siapa yang akan mengirim kapal terbang itu? Bian Zenyun bertanya. Kapal terbang awalnya tersebar di seluruh tentara dan diperintahkan oleh berbagai jenderal yang mereka layani pada saat itu. Tetapi begitu Eternal Peace Imperial Preceptor mengubah strategi agar kapal terbang membuka jalan, mereka perlu membentuk pasukan lain dengan para praktisi kuat yang cakap dalam pelanggaran untuk mengirim kapal. Hanya dengan begitu mereka bisa menghadapi situasi yang terus berubah di medan perang secara instan. Pandangan Eternal Peace Imperial Preceptor berkedip ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, panggil semua perwira militer berpangkat tinggi. Dan juga, dapatkan semua Direktorat Imperial Chollege juga. Setelah beberapa saat, beberapa ratus perwira militer berpangkat tinggi dan banyak Direktorat bergegas ke sisinya. Kami memiliki total 245 kapal terbang, yang setara dengan 245 pedang terbang. Eternal Peace Imperial Preceptor menyapu pandangannya ke atas mereka semua dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka yang mahir dalam keterampilan pedang dan dapat mengendalikan 245 pedang pada saat yang sama, silakan melangkah maju. Lebih dari 50 orang dari perwira tinggi militer dan Direktorat melakukannya. Kivital Eternal Peace Imperial Preceptor meledak dan berubah menjadi pedang terbang yang mengelilingi tubuhnya. Serang aku, orang yang bisa menembus formasi pedangku dan menusuk tubuhku akan menjadi komandan tertinggi pasukan baru. 50 praktisi yang kuat mendengar apa yang dia katakan dan semua mengeksekusi keterampilan pedang mereka untuk menyerang. Dalam sekejap, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dengan cepat, menghasilkan suara dentang yang sangat keras. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri tanpa bergerak, mengendalikan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan pikirannya, menghalangi serangan dari 50 perwira tinggi militer dan Direktorat. Tiba-tiba, seorang jenderal tertabrak didada oleh pedang Eternal Peace Imperial Preceptor, tetapi itu tidak melukai dirinya. Jenderal itu segera mundur. Setelah beberapa saat, orang-orang mulai terus mundur, sampai hanya 10 atau lebih ahli keterampilan pedang masih menyerang. Adipati Wei, Bian Zenyun, dan yang lainnya berseru dalam hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang-orang yang tersisa semua eksistensi luar biasa dalam hal keterampilan pedang, dan pencapaian mereka di bidang itu pada standar seorang profesional. Satu-satunya kekurangan mereka adalah kultivasi. Itu benar-benar memuaskan bagi kerajaan perdamaian abadi untuk memiliki begitu banyak bakat. Setelah beberapa waktu lagi, 10 atau lebih orang akhirnya pergi dengan 3 yang masih menyerang Preceptor Imperial Perdamaian Abadi. Tiba-tiba, sebuah pedang matahari muncul, lampu merahnya yang bersinar seperti api menerangi seluruh lingkungan. Sebuah cahaya pedang kemudian menusuk keluar dari matahari merah dan menembus pertahanan keterampilan pedang Imperial Abadi Eternal, membuat lubang kecil di sudut pakaiannya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat tangannya dan meminta mereka bertiga berhenti. Dia memandang ke arah pria yang telah menikam pakaiannya dan bertanya, Direktorat Hall of Hidden Light. Orang yang telah menikam sudut pakaiannya tidak lain adalah pedang Hallmaster. Dia kemudian membungkuk dan berkata, Hall of Hidden Light, Jian Sansheng. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggup dan menatap jenderal lain yang telah mengeksekusi matahari merah. Keterampilan sunset pedang yang dia gunakan sebelumnya telah membiarkan pedang Hallmaster berhasil. General Komando Pemandu Yu Yuan Chuyun. Yu Yuan Chuyun membungkuk dan menyapa. Imperial Preceptor. Eternal Peace Imperial Preceptor mengungkapkan senyuman. Jian Sansheng, kamu adalah Panglima Tertinggi. Yu Yuan Chuyun, kamu adalah Panglima Tertinggi. Aku akan memberimu waktu untuk membiasakan diri dengan nama-nama kapal dan perwira militer mereka. Hafalkan semuanya. Ingat, ketika Anda memerintahkan kapal, jangan menganggapnya sebagai kapal, tetapi sebagai pedang terbang Anda. Mata Swathol, guru berkilau, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang diinginkan Imperial Preceptor untuk kita lakukan. Eternal Peace Imperial Preceptor menunjuk ke arah yang megah dan tak tertembus di sisi yang berlawanan dan berkata, Raze de Helan pas ke tanah. Tubuh pedang guru yang kokoh gemetaran, dan dia menoleh untuk melihat celah yang tak tertembus dengan kepahlawanan yang membakar di dadanya. Sementara itu, Kin Mu dan Kripal sudah mencapai zona lidah bebek. Kin Gong So, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kin Mu berkata dengan keras sambil tersenyum. Pangong So tersenyum dan melihat ke kiri dan ke kanan. Han Ruandi, ini adalah master pemujaan iblis surgawi. Dia bukan seseorang yang bisa mengeksekusi lautan pedang itu, kan? Di belakangnya, mata cepat kilat Han Ruandi memindai Kin Mu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini pemuda ini. Ketika dia datang ke medan perang, keterampilan pedang yang menakutkan meledak dan membuat semua orang menahan nafas. Kin Mu menatap punggung Pangong So, sedikit terpana. Di belakangnya ada banyak Han dan Raja Dukun Istana Emas Roland. Namun, salah satu dari mereka sangat menarik perhatian. Sosoknya mengjulang di atas semua yang lain karena dia jauh lebih tinggi bahkan dari pedang hallmaster dan apotekar. Meskipun itu adalah akhir musim panas, dia masih mengenakan kulit rakun tebal dengan pisau emas dan bergetar di pinggangnya. Setelah merasakan tatapan invasifnya, Kin Mu bisa langsung menebak asal-usul orang ini. Tuan Besar Padang Rumput, Han Ruandi. Kembali ketika Grand Saman secara pribadi memberikan gelar Han kepada orang ini, Han Ruandi menjadi pemanah surgawi nomor satu di dunia. Sukunya juga mahir dalam memanah kuda, sehingga sejak hari itu, Han Ruandi naik ke tampuk kekuasaan. Kekuatan bela dirinya jelas di dekat bagian atas, dan dia bukan hanya pemanah surgawi. Ketika Kin Mu dan Kanselir Basan bertemu Pamongso yang belum diambil alih, keterampilan tinjunya telah membuat Kin Mu dan Kanselir Basan memperhatikannya. Keterampilan itu berasal dari Han Ruandi, yang menunjukkan bahwa kekuatan bertarungnya tidak terbatas pada busur dan anak panah. Orang sering membandingkan Han Ruandi dan Kaisar Yan Feng. Keduanya adalah pemimpin perkasa yang telah maju dengan reformasi yang berani dan tegas. Namun Han Ruandi lebih seperti peniru, belajar dari tindakan Kaisar Yan Feng dan mereformasi situasi berantakan di Padang Rumput di mana semua suku memerintah sendiri. Dia mencaplok mereka dan membasmi semua sekte dukun besar dan kecil. Semua ahli kemudian dibawa olehnya untuk bergabung dengan pasukannya. Jika bukan karena Istana Emas Roland sengaja menghalangi dia, dia akan lama menyatukan Padang Rumput. Pada saat itu, Istana Emas Roland khawatir Han Ruandi akan meniru Eternal Peace Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng dan setelah menyatukan Padang Rumput yang dihancurkan di Istana Emas, maka mereka tidak sepenuhnya mendukungnya. Hanya setelah Grandmaster berinkarnasi ke Pangong So dan mengambil kepemimpinan Istana Emas, mereka sepenuhnya mendukungnya dalam upayanya menyatukan Padang Rumput. Kemampuan Han Ruandi tidak akan lebih lemah daripada kemampuan Kaisar Yan Feng. Kin Mu tersenyum dan berjalan di depan kripal sambil berteriak, Pangong So, apakah itu ayahmu, Han Ruandi, di belakangmu? Pangong So tidak tergerak dan tersenyum. Pelacur kecil, masih berusaha membuatku gelisah. Kakak senior Ruandi, Kin Mu menyapa Han Ruandi dengan wajah penuh senyum. Guru kultus surgawi memberi penghormatan kepada Han Padang Rumput. Han Ruandi mengerutkan kening, sedikit bingung, karena Kin Mu jelas ingin memanfaatkan Pangong So. Jika dia menyapanya kembali, itu akan membuat senioritas Pangong So lebih rendah dari Kin Mu. Kemudian, di saat berikutnya, Kin Mu akan membuat Pangong So memanggilnya Paman. Tetapi jika dia tidak membalas salam, dia akan kasar, dan jika dia menaklukkan kekaisaran perdamaian abadi di masa depan, Kin Mu pasti akan memimpin Heavenly Devil Chult untuk menimbulkan masalah baginya. Pangong So tahu apa yang dipikirkannya dan tersenyum. Han Ruandi, anak nakal Kin membuat orang marah seperti ini. Sebuah kalimat darinya dapat melumpuhkan seseorang sampai mati sementara tidak menginginkan apapun selain untuk mencincangnya menjadi berkeping-keping. Sekarang setelah Anda melihatnya, Anda harus tahu bahwa semua kemampuannya berasal dari mulut. Dia tidak lebih dari itu. Kalau begitu, apakah lelaki tua di belakangnya itu yang mengeksekusi cahaya pedang yang seperti lautan luas? Han Ruandi bertanya. Pangong So tidak mengenali Kripple, jadi dia menggelengkan kepalanya. Itu bukan dia, ini kentut tua tanpa senjata dan tanpa kaki. Jangan khawatir, kentut tua itu tidak akan bergerak dengan mudah. Dia memiliki terlalu banyak aturan yang membatasi dia untuk mati. Selain itu, beberapa hari kemudian, akan ada orang-orang dari surga tinggi datang ke sini untuk menyingkirkannya. Dia tersenyum. Setelah dia mati, kamu akan bisa menginjak-injak King Man Pass, berjalan di dalamnya tanpa hambatan dan menjadi pemilik Middle Earth. Pada saat itu, istana emas akan menjadi satu-satunya tanah suci yang tersisa di dunia. Han Ruandi langsung berkata, Pangong So tertawa, kamu tidak perlu hati-hati, tujuanku bukan untuk memiliki tanah suci nomor satu, atau satu-satunya tanah suci. Tujuanku jauh lebih jauh dan di luar imajinasimu. Dia ingat buku emas yang dia tempatkan di pakaiannya, dan hatinya mulai menyala. Tanpa sadar, tangannya membentuk kepalan. Pada saat ini, Kinmu berjalan dengan langkah lebar, wajahnya penuh senyum. Han Ruandi sangat kasar, aku sudah menyapa kamu, tetapi kamu tidak menyapa saya kembali. Sikapmu terlalu miskin, tidak heran kamu mengajari anak nakal ini Pangong So menjadi seperti ini. Ekspresi Pangong So tenggelam. Dia ingin menjawab, tetapi Kinmu tiba-tiba bergegas ke arahnya sambil berteriak, Pangong So, Anda lebih baik keluar dan memanggil saya Paman. Biarkan Paman memukul pantat Anda. Pangong So sangat marah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat pria tua itu masih berdiri jauh, di tempat yang sama dengan wajah berseri-seri, jadi dia segera tumbuh keberanian dan bergegas menuju Kinmu dengan mencipir. Kin bocah, aku tidak membunuhmu di kapal, jadi aku akan membuatmu mati di medan perang kali ini. Keduanya bentrok, dan kekuatan sihir mereka meledak. Dengan seni surgawi mereka meledak, arus udara berputar dari getaran dan meluas keluar. Pangong So merasa lengannya mati rasa, dan jantungnya bergetar. Saya sudah berada di puncak Six Direction Rilem, namun bocah ini sebenarnya tidak lebih lemah dari saya dalam kekuatan sihir. Kinmu menyatukan tangannya, dan lampu pedang yang tak terhitung terbang keluar dari karung Tauti di punggungnya untuk menyerang. Pangong So segera bertahan. Namun, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menarik kembali dan berubah menjadi bola perak berkilau besar yang jatuh. Pangong So mengangkat tangannya untuk memegang pelet pedang besar, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus ketika dia ditekan ke tanah. Han Ruandi dan yang lainnya bergegas pergi untuk menyelamatkannya, sehingga Kinmu segera membuka karot Tautinya dan menarik pelet pedangnya kembali ke dalam. Sementara itu, sosok lelaki tua berseri-seri itu menghilang. Seperti hantu, itu melintas pas setiap orang. Semua orang kacau sejenak, merasa seperti mereka telah diserang oleh pena tua ini. Saat itu, Pangong So muncul dari jauh, melayang keluar dari tanah sambil berteriak, tidak perlu bertarung dengannya. Kita akan membiarkan dia melihat kekuatan sejati di medan perang. Kinmu dan orang tua itu tidak tetap berperang. Sebaliknya, mereka tiba-tiba lari, meninggalkan dua jejak asap saat mereka berlari kembali ke King Man Pass. Pena tua yang ramah itu mengangkat rampasan yang menumpuk di tangannya seperti gunung. Pakaian, aksesori, dan senjata roh pada Han Ruandi dan yang lainnya telah dijarah dengan bersih, membuat mereka semua berdiri telanjang di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tangan Kinmu ada sebuah buku emas, dengan sepotong pakaian dalam di bawahnya, sementara dia dengan panik melarikan diri ke arah King Man Pass. Pangong So tertegun, lalu buru-buru membuka pakaiannya sebelum mengeluarkan teriakan yang mengguncang dunia. Buku emas yang dia sembunyikan di pakaiannya telah lenyap, dan seiring dengan itu, pakaian dalamnya juga hilang. Kejar mereka, Pangong So berteriak dengan keras. Tepat pada saat ini, gerbang kota King Man Pass terbuka lebar, dan tentara dan kuda yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Kapal terbang naik ke udara dari belakang menara pengawal, yang busurnya menunjuk ke Helan Pass. Raksasa berdiri di atas busur itu, mengalahkan drum pertempuran. Suara yang mereka buat seperti gemuruh guntur. Suara Eternal Peace Imperial Preceptor bisa didengar di seluruh kota. Tentara, hancurkan Helan Pass ke tanah. Bab 336, musuh telah memasuki rentang 30 mil. Pangong So memimpin Han Ruandi dan para ahli lainnya mengejar Kin Mu ketika dia melihat lebih dari 200 kapal terbang mengibarkan bendera mereka. Mereka menutupi langit dan matahari seolah-olah ada lebih dari 200 awan yang menutupi separuh cakrawala dan bergerak. Di bawah kapal terbang, sepasukan binatang buas bergegas keluar. Makhluk besar itu bergerak maju seperti gunung kecil sementara pemanah duduk di punggung mereka. Di belakang mereka ada kereta, penunggang kuda, dan kemudian pasukan infanteri dalam formasi. Mereka dipisahkan menjadi berbagai jenis pasukan sesuai dengan atribut tubuh roh mereka, dan itu adalah pemandangan yang megah. Formasi ini mencengangkan dan membingungkan Han Ruandi. Di masa lalu, Eternal Peace Empire memiliki pasukan binatang buas di depan, dengan kereta dan penunggang di belakang. Pasukan infanteri kemudian akan bertindak sebagai pelopor dengan bergegas keluar di bawah binatang buas yang aneh. Adapun kapal terbang, mereka akan berada di tengah-tengah tentara. Meskipun kapal terbang bisa melayang di udara, jangkauan mereka tidak terlalu besar. Mereka bisa dengan mudah dijatuhkan, jadi mereka membutuhkan perlindungan penjaga tengah. Namun saat itu kapal-kapal terbang berada di paling depan. Untuk menjatuhkan mereka, para ahli hanya perlu mengayunkan pelet pisau mereka ke langit dari 30 mil jauhnya, dan kapal-kapal akan hancur sementara semua penumpang mereka akan jatuh. Lebih buruk lagi, jika tungkupil dipukul, semua prajurit di kapal akan mati dalam ledakan. Kinmu telah meningkatkan tungkupil dari kapal terbang dan secara drastis meningkatkan daya tembak mereka. Namun, jika mereka meledak, itu akan menjadi 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Praktisi seni surgawi biasa pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Kinmu. Dia meningkatkan tungkupil sehingga kapal terbang bisa menjadi lebih cepat, tetapi daya tembak mereka tidak menyusul, sehingga mereka tidak dapat melepaskan semua energi. Apakah Eternal Peace Imperial Preceptor gila? Han Ruandi berpikir sampai titik ini ketika suara Pangong So menariknya. Ruandi, bunuh anak nakal Kin itu. Han Ruandi telanjang, celananya ditarik ke bawah oleh kripal. Pisau emas dan bergetar keduanya diambil, dan jubah rakun yang mewah juga hilang. Namun, sebagai pemimpin kerajaan, ia masih memiliki kultifasinya. Ketika dia mendengar Pangong So, dia segera menarik celananya, siap untuk mengencangkan ikat pinggangnya, tetapi dia tidak menemukan apapun di sana. Sabuknya yang bertatahkan emas dan tertanam dengan batu giyok juga hilang. Kemampuan kripal itu terlalu kuat. Jika alih-alih mencuri pakaian saya, dia datang untuk membunuh saya, bagaimana saya bisa membela dirinya? Han Ruandi bergidik dan keringat dingin mulai menggulung tubuhnya, membasahi punggungnya. Namun, dia telah melebih-lebihkan kripal. Meskipun tangan dan kaki kripal gesit, semua kemampuannya digunakan untuk mencuri dan kemudian melarikan diri untuk hidup yang tersayang. Teknik tubuh dan tangannya tidak dapat diprediksi, tetapi sangat disayangkan bahwa dia hanya mengandalkan kakinya dalam pertempuran jarak dekat, jadi tangannya tidak memiliki kemampuan tempur apapun. Seni tubuh jasmani kripal yang ceroboh dan biasa-biasa saja tanpa gerakan menyerang yang kuat. Jika seseorang benar-benar menyerangnya, akan sulit baginya untuk bertukar banyak pukulan. Hal yang paling menakutkan tentang dirinya adalah teknik tubuhnya. Meskipun Han Ruandi tidak memiliki busur atau panah, budidayanya masih ada. Kivitalnya tiba-tiba meledak, dan sosok yang seperti dewa dan iblis perlahan berdiri di belakangnya. Itu memiliki empat lengan dan kepala burung sambil nyala api bersinar cemerlang di seluruh tubuhnya. Dewa ini yang roh primordial Han Ruandi terwujud. Keempat lengannya menarik ke haluan, dan api yang berkobar langsung memenuhi udara zona lidah bebek. Api mendesis dan berkumpul ke arahnya, membentuk panah yang sangat cemerlang di antara haluan besar. Hem. Getaran bisa didengar, dan panah melesat keluar. Langit dan tanah menjadi kering yang tak tertandingi sementara api menyebabkan penglihatan muncul satu demi satu. Dimanapun panah itu terbang, naga-naga api akan berguling-guling di gurun kuning. Mereka menghancurkan semua yang mereka lakukan. Masih tanpa penutup dada, Han Ruandi mengangkat tangan kanannya. Dengan jari telunjuk dan jari tengah disatukan sementara ibu jarinya berada di atas cincin dan jari kelingkingnya, dimana sebuah seni pedang dipegang, dia menekan jantung alisnya. Swoosh! Panah api itu sangat cepat dan melesat ke arah kripal dan kin mu yang sedang berlari. Panah itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat nyala api yang tak tertandingi, hanya garis hitam setelah panah melintas melewati mereka. Pamongso sangat terkejut. Han Ruandi diakui sebagai pemanah surgawi nomor satu di padang rumput, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh panahnya bahkan membuat jantungnya berdebar. Jika aku mengambil buku emas itu dan pergi ke langkah selanjutnya untuk menjadi dewa, aku harus berjaga-jaga terhadap ayahku yang nyaman. Buku emasku. Jantung Pamongso hancur berkeping-keping. Ketika dia memikirkan bagaimana kin mu telah mencuri buku emasnya, dia merasa seperti telah ditusuk hati sebelum dihancurkan. Dalam perjalanan ke stasiun perbatasan, dia diam-diam membaca buku emas dan menghafal diagram sirkulasi di dalamnya. Namun, diagram sirkulasi itu sangat rumit dan perbedaan paling kecil akan sama dengan berjalan seribu mil ke arah yang salah. Tidak mungkin ada kesalahan dalam memperbaiki jembatan surgawi. Pamongso tidak yakin bahwa dia bisa meniru semua yang dilihatnya tanpa campur aduk. Lampu panah menangkap kin mu dan kripal, yang tiba-tiba membuang semua yang telah dicurinya dan mengulurkan tangannya untuk meraih pemuda di sisinya. Dia kemudian bergerak seperti hantu untuk menghindari cahaya panah. Han Ruandi mengerutkan kening, curiga. Kemampuan penatua ini tidak setinggi yang saya kira. Sementara jari-jarinya di jantung alisnya tetap tidak bergerak, lampu panah mengubah arahnya di udara untuk menembak ke arah kripal lagi. Teknik tubuh lelaki tua itu berubah satu demi satu, dan dia benar-benar melintas di sana-sini dalam sekejap, memberi perasaan pada orang-orang bahwa dia telah melewati rintangan ruang. Kripal tidak berani menerima panah, jadi teknik tubuhnya yang aneh membuat semua orang tercengang, sementara Han Ruandi kesulitan memukulnya. Jarak antara kripal dan kapal terbang semakin berkurang semakin cepat. Duke Wei naik ke udara sambil memegang Duke Swat dan menebas cahaya panah. Ledakan Ledakan menakutkan yang tak tertandingi meledak, dan Duke Wei terlempar ke atas dari getaran. Dia kemudian bangkit kembali dan mendarat di kapal terbang sambil tertawa. Ruandi, kamu memang memiliki satu atau dua skill. Kemampuan Ruandi berada di atas kemampuannya, jadi momentum panah itu tidak melambat. Tiba-tiba, Jenderal Agung yang mahkota tentara melangkah maju. Tombak langit berbentuk bujur sangkar melonjak ke udara dan berubah menjadi cakar naga yang membentang untuk meraih cahaya panah. Grand General yang crowns the army mendengus, dan Kivitalnya hampir meledak dari dampak. Kakinya tidak bisa menahan untuk bergerak mundur berulang kali, sampai di akhirnya menurunkan panah. Pada akhirnya, dia dibanjiri kejutan. Jika bukan karena Adipati Wei yang terlebih dahulu berselisih dengan panah dan menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya, dia tidak akan bisa menerima langkah ini sama sekali. Han dari Barbarian di Empire memiliki reputasi yang dapat dibenarkan. Dia hanya sedikit lebih lemah daripada Imperial Preceptor dan Yang Mulia. Setelah cahaya pedang tersebar, Grand General yang mahkota pasukan mengulurkan tangannya untuk meraih ke depan. Naga panjang itu terbang kembali dan berubah menjadi tombak berwarna merah darah berbentuk bujur sangkar di tangannya. Cakar naga berubah menjadi cabang kecil tombak yang bersenandung saat bergetar. Didak Lidwezone, semua Han dan Raja Dukun mengangkat celana mereka, tetapi mereka semua tidak dapat menemukan ikat pinggang mereka. Tiba-tiba, teriakan trompet datang dari helan pas, yang ada di belakang mereka. Pasukan semua suku datang mencurahkan air bah. Pasukan padang rumput mahir menunggang kuda, jadi yang pertama keluar adalah tentara kambing. Praktisi seni surgawi yang termasuk dalam kelompok itu tidak mengendarai kambing gunung tetapi kambing biadab, yang merupakan binatang buas aneh dengan dua kaki. Mereka adalah darah campuran yang berasal dari kambing dan binatang buas dari Great Ruins. Mereka makan rumput, tetapi semuanya kuat dan kokoh. Kambing barbar hanya memiliki dua kaki, tetapi ketika mereka berlari, mereka seperti burung-burung yang tidak bisa terbang, bergerak maju. Fisik mereka sangat tinggi, jadi ketika mereka berdiri, mereka seperti bangunan kecil. Bagian terkuat dari kambing biadab adalah tanduknya yang melengkung menjadi spiral. Ketika binatang buas berlari ke depan dengan kepala menunduk, mereka hampir seperti bajak melewati puluhan meter dan menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Sementara itu di udara adalah kalvari terbang padang rumput pada serigala elang. Mereka adalah semacam binatang aneh karnivora yang memiliki tubuh serigala besar dengan sayap. Di punggung serigala ada pemanah terkuat dan praktisi pisau di padang rumput. Itu karena pasukan padang rumput datang dan pergi seperti angin sehingga pasukan kerajaan kekal abadi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat itu, pasukan semua suku padang rumput bergegas keluar dengan kekuatan yang menggoncang dunia, jumlah mereka jauh melebihi jumlah yang datang dari kerajaan perdamaian abadi. Han Ruandi dan yang lainnya mengencangkan celana mereka dipinggang mereka dengan simpul mati. Han Ruandi tertawa keras. Jadi bagaimana jika seorang pencuri kecil mencuri harta dan pakaian kita? Kita hanya manusia sejati ketika kita bertarung di medan perang tanpa penutup dada, darah panas kita mengalir melalui pembuluh darah kita. Dendam kita semua adalah atas tanah dan ternak sehingga suku kita bisa hidup lebih baik meskipun padang rumput sangat luas, masih ada akhir dari tanah kita. Di sisi lain, kerajaan perdamaian abadi kaya dan berkembang, mereka memiliki banyak wanita dan tanah. Mari kita bertarung dengan sepenuh hati di medan perang hari ini. Setelah kita menaklukkan King Man Pass, Eternal Peace Empire akan menjadi tanah penggembalaan kita. Darah dipompa dipembuluh darah semua Han di medan perang. Mereka semua tertawa terbahak-bahak dengan tubuh bagian atas mereka yang telanjang saat roh kepahlawanan mereka meluap ke langit, membubarkan semua awan putih seolah-olah membersihkan langit. Budidaya mereka tidak lemah, ada cukup banyak ahli celestial being dan life and death realm. Bahkan ada beberapa Han yang telah berkultivasi ke alam jembatan surgawi. Kivital semua orang meledak, dan roh purba mereka muncul. Semua jenis penampakan dewa dan iblis terbentuk di belakang mereka, semuanya tampak sangat kuat ketika mereka menunggu pasukan mereka tiba. Setelah melakukannya, semua orang menjalankan metode mereka sendiri. Beberapa berlari di tanah sementara yang lain terbang ke udara untuk menghadapi armada kerajaan perdamaian abadi. Pangong so ragu-ragu, tetapi dia tidak mengikuti mereka. Dia memanggil seorang Raja Dukun dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa aku kembali ke celah. Raja Dukun itu mengakui perintahnya, sementara Raja Dukun lainnya bergegas menuju armada kerajaan perdamaian abadi. Di unggulan armada, pedang hallmaster berdiri di haluan dengan pakaiannya berkibar di angin. Yu Yuan Chuyun berdiri di sampingnya, dan kedua jenderal itu melihat pasukan padang rumput yang semakin dekat. Jenderal, musuh telah memasuki jarak 160 mil. Signal Lair yang mengukur jarak berteriak keras saat dia berdiri di tiang tinggi sambil mencengkeram tali dengan erat. Ekspresi swathall tetap tidak berubah ketika dia berkata, terus maju, beritahu aku kalau itu akan 80 mil. Wajah Yu Yuan Chuyun juga acuh tak acuh, tetapi ketika dia mendengar 80 mil, dia mengangkat alisnya sedikit. Signal Lair mengibarkan bendera dan memerintahkan kapal untuk terus maju. General, musuh telah mencapai jarak 80 mil. Yu Yuan Chuyun mengeluarkan pelet pedangnya dan memegangnya di tangannya dengan alis terangkat. Pedang hallmaster kemudian berkata, panggil aku ketika itu 40 mil. Yu Yuan Chuyun sedikit mengernyit saat melihat pedang hallmaster, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suara gugup penanda tangan itu segera terdengar lagi. Musuh telah mencapai jarak 40 mil. Yu Yuan Chuyun menghela nafas dengan gemetar, dan cahaya di matanya mulai bersinar ke segala arah seperti matahari. Pedang hallmaster berkata, kirim pesanan untuk semua kapal untuk memanaskan True Origin Chanons, kami akan menembakkan 30 mil. Telapak tangan Yu Yuan Chuyun semua berkeringat ketika dia mengertakkan gigi sambil mendesis, General Jian pasti bisa menahan diri. Untuk benar-benar menunggu sampai 30 mil. 30 mil, itu adalah jangkauan musuh. Signal Lair segera mengibarkan benderanya untuk memerintahkan semua kapal. Baterai meriam secara instan menarik energi dari tungkupil dan menunggu tindakan setelah mengumpulkan cukup banyak untuk serangan. Pedang hallmaster memandang pasukan padang rumput yang mengalir keluar sambil menutupi cakrawala, para ahli alam surgawi dan alam kehidupan dan maut di depan. Dia kemudian menjelaskan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, perintah Imperial Preceptor adalah untuk menghancurkan helan pas ke tanah dan tidak hanya mengalahkan musuh. Pada 160 mil, musuh akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan kekuatan utama masih utuh. Pada 80 mil, 60 persen dari musuh akan dapat melarikan diri. Pada 40 mil, hanya 30 persen dari musuh akan dapat melarikan diri, tetapi Kepala Jenderal masih akan berhasil melarikan diri. Mil, bahkan tingkat kelangsungan hidup Kepala Jenderal hanya akan paling banyak 30 persen. Yu Yuan Chuyun menghela napas kagum. Guru Jian masih Guru Jian. Chuyun hanya dapat memiliki prestasi hari ini setelah belajar pedang darimu saat itu. Lebih dari 200 kapal terbang tiba-tiba berbalik ke sisi mereka dengan derit. Tubuh besar itu langsung menjadi barikade di udara, dan meriam itu ditembakkan sekaligus. Seketika, beberapa ribu pilar cahaya tebal muncul di udara. Dalam satu tatap muka, banyak Raja Barbar, Han, dan Raja Dukun diubah menjadi saringan dan jatuh dari langit. Beberapa praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian serta alam jembatan surgawi yang berada di belakang gelombang pertama heran. Sementara itu, Duque Way, Grand Marshal, Grand General yang memahkotai Angkatan Darat, dan Grand General of Cherishing Transformation bergegas keluar untuk menyerang mereka. Di kapal utama, pedang Hallmaster secara pribadi melambaikan bendera, dan meriam mengubah arah untuk menunjuk ke tanah. Itu seperti lampu pedang yang mengiris tentara yang bergerak maju. Sword Hall mengibarkan benderanya dan membagi 200 dan lebih banyak kapal menjadi dua armada, satu terbang tinggi di langit sementara yang lain melayang 300 meter jauhnya dari tanah. Yu Yuan Chuyun mengendalikan armada di atas untuk menyerang serigala yang sedang terbang, sementara Sword Hall mengendalikan armada di bawah, membajak tanah di depan mereka saat mereka mendorong maju. Dengan sinar meriam menyapu medan perang, manusia dan kambing dilemparkan ke dalam kekacauan dimanapun mereka lewat. Sementara itu di sisi lain, Kin Mu dan Kripal kembali ke King Man Pass untuk melihat kepala desa dan Eternal Peace Imperial Preceptor dengan santai minum teh di menara kota. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi di luar. Jian Sansheng dapat menahan dirinya, dan pencapaiannya dalam keterampilan pedang juga luar biasa. Dengan medan perang seperti pedangnya, dia sudah dianggap sebagai seorang profesional. Eternal Peace Imperial Preceptor menuangkan teh untuk kepala desa, yang sedang menunggunya untuk mengangkat cangkir teh ke bibirnya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa pria di depannya bukan apoteker, sehingga dia menggunakan kivitalnya untuk mengangkat cangkir teh untuk menyesap. Keterampilan pedangnya memiliki bayangan keterampilan pedangku, tetapi yang aneh adalah bahwa itu juga memiliki bayangan keterampilan pedangku. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mengajarinya sebelumnya. Mereka berdua menoleh bersamaan untuk melihat kinmu yang baru saja memasuki menara kota. Jika tak satupun dari mereka yang mengajarkan pedang hal keterampilan pedangnya, itu hanya bisa menjadi Master Chult Kin besar ini. Mereka berdua segera mengerutkan kening ketika mereka melihatnya memegang buku emas yang aneh dengan satu tangan dan pakaian dalam dengan yang lain. Mere, aku terpaksa membuang barang-barang yang aku curi, tetapi kamu belum, jadi sekarang kamu adalah pencuri surgawi nomor satu di dunia. Kripple memuji ketika dia mengacungkan jempolnya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan saya jauh lebih rendah daripada kakek Kripple. Lempar, lempar itu. Kripple mencubit hidungnya dan berkata, apa bagusnya pakaian dalam Grandmaster. Cepat buang. Kinmu membuang pakaian dalam dari menara kota. Dia kemudian berjalan ke arah dua orang yang sedang minum teh dan melemparkan buku emas ke atas meja teh. Dia menghirup aroma teh dan tersenyum. Aku punya daun teh yang bagus. Berasal dari tuan muda bernama Suseng Hua yang berasal dari surga tinggi. Aku tanpa malu meminta setengah kantong darinya. Surga tinggi. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi dan hati kepala desa melonjak. Kepala desa buru-buru bertanya, kamu bertemu dengan seorang pengunjung dari surga tinggi. Apakah dia menyerangmu? Tidak, bingung. Kinmu berkata, Suseng Hua adalah orang yang sangat ramah. Saya memiliki bentrokan dengannya, dan kami sama-sama sangat baik. Kepala desa, dia juga tubuh tuan. Tubuh tuan seperti saya. Pemuda itu menjadi bersemangat. Bab 337, Detail Tubuh Tuan. Tubuh Tuan. Eternal Peace Imperial Preceptor agak bingung. Ketika dia memikirkannya, dia belum pernah mendengar tentang konstitusi semacam ini sebelumnya, jadi dia memandang kepala desa dengan ragu. Tubuh tuan terdengar jauh lebih baik daripada empat tubuh roh besar, tetapi bisakah dunia ini benar-benar memiliki konstitusi yang di atas empat tubuh roh besar. Jika demikian, mengapa dia tidak mendengarnya sebelumnya? Dan dari kelihatannya, sepertinya ada dua badan tuan di dunia ini. Otot-otot wajah kepala desa berkedut ketika dia merasa wajahnya akan rontok. Itu longgar begitu sering sehingga tampak seperti hanya menunggu saat untuk turun. Tuan tubuh lagi, Muir ini benar-benar tidak bisa tenang. Dia tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Dia benar-benar sudah tua. Kebohongan kecil seperti ini bisa membuatnya khawatir dan membuat jantungnya bergetar karena takut terungkap. Namun, siapa yang bisa mengeksposnya? Sebagai kaisar manusia sebelumnya, dia hanya mengatakan kebohongan putih, jadi mengapa dia harus tunduk pada siksaan semacam itu? Kenapa dia selalu harus memikirkan cara menutupi kebohongan? Sejak saya membentuk konstitusi badan Tuan ini, saya telah berbohong lebih dari yang saya lakukan dalam 800 tahun terakhir. Kepala desa membangkitkan semangatnya dan menggelengkan kepalanya. Muir, tidak akan pernah ada badan Tuan kedua. Su Seng Hua ini jelas bukan badan Ovelort. Kinmu bingung, dan begitu juga Eternal Peace Imperial Preceptor. Krippel membentuk tinju dengan penuh semangat. Sebagai satu-satunya yang tahu tentang keberadaan Overlord Body, kepala desa biasanya tidak memberikan sepatah katapun kepada siapapun, tapi dia akhirnya akan membocorkan beberapa rahasia. Wajah kepala desa tenang ketika dia berkata dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, tampaknya sudah kehendak surga bahwa hanya akan ada satu tubuh Tuan di semua generasi sebelumnya. Yang lain yang tampak seperti itu adalah semua tubuh Tuan semu, tetapi tidak pernah hal yang nyata. Sudah seperti ini sejak awal hari. Dalam satu era, hanya ada satu orang dengan tubuh Tuan yang sebenarnya. Kamu harus mengingat poin ini. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Satu-satunya tubuh Tuan di dunia, selebihnya semua badan semu-semu. Misteri di dunia ini memang lebih dalam dari yang dia bayangkan. Kata-kata kepala desa mengingatkan dan membuatnya senang. Kehendak surga, satu-satunya tubuh Tuan, tubuh Tuan semu, tampaknya ada kekuatan yang tak terlukiskan yang mengendalikan semua ini. Kripple tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan bersemangat, seperti yang saya duga, hanya ada satu overload bodi sejati di dunia ini. Kinmu sedikit bersemangat, tapi kemudian keraguan menyerangnya. Tapi kultivasi Suseng Hua dan milikku tidak ada bedanya. Untuk berada di ranah yang sama denganku, dia hanya bisa menjadi tubuh Tuan juga. Hanya ada satu alasan untuk ini, kata kepala desa dengan wajah serius. Itu karena kamu tidak cukup bekerja keras. Sebagai tubuh Tuan, kamu benar-benar akan ditangkap oleh empat badan roh besar atau tubuh Tuan semu. Kamu harusnya malu dan merenungkan dirimu sendiri. Kinmu menganggup berat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kepala desa kakek, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja lebih keras. Kalau dipikir-pikir, aku memang sudah malas selama beberapa hari terakhir. Jika aku membaik, Suseng Hua juga membaik, tetapi jika saya kendur, dia mungkin benar-benar melampaui saya. Kepala desa santai, berpikir dalam hati, Mu'er masih terlalu polos, ditipu oleh saya seperti ini untuk bekerja lebih keras lagi. Jika bocah ini dikalahkan oleh Suseng Hua, dia pasti akan berpikir bahwa dia belum bekerja cukup keras, jadi lain kali aku akan memiliki lebih banyak alasan. Tatapan Preceptor Imperial-Imperial berkedip, dan dia bertanya dengan tulus, Dao Saudaraku, kamu bilang ada tubuh Tuan dan juga Tuan tubuh semu, jadi sepertinya ada beberapa hubungan. Bisakah kamu menjelaskannya secara terperinci? Mata kepala desa langsung menjadi besar. Kinmu mudah ditipu, dan kripal sama, karena dia hanya suka mencuri dan tidak tahu banyak tentang dunia, bela diri. Tapi Eternal Peace Imperial Preceptor adalah tipe orang yang sangat berbeda. Batuk, batuk, antara tubuh Tuan dan Tuan Semu adalah perjuangan atas nasib, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Hanya ada satu tubuh Tuan di dunia ini dan hanya ada satu namun, bisa ada banyak tubuh Tuan Semu. Aku pernah mendengar tentang legenda, yang menurutnya, jika tubuh Tuan Semu membunuh tubuh Tuan, mereka dapat merebut takdirnya, menjadi tubuh Tuan yang sebenarnya dari yang Semu. Adapun apakah itu benar, aku tidak tahu. Eternal Peace Imperial Preceptor masuk jauh kepikiran sebelum mengangkat kepalanya untuk berkata, perjuangan atas nasib antara Overlord Bodhi dan Sudho Overlord Bodhi memang sangat mengganggu. Namun, bagaimana tubuh Sudho Overlord tahu bahwa lawan adalah Overlord Bodhi yang sebenarnya? Jika mereka tidak tahu siapa Overlord Bodhi, bagaimana mereka membunuhnya? Kepala desa sangat marah, apakah ini selesai atau tidak? Bagaimana dia bisa mengarang lebih banyak cerita? Tubuh Tuan dan Tubuh Tuan Semu memiliki koneksi yang tak terbayangkan. Ketika keduanya bertemu, mereka dapat merasakan satu sama lain. Kepala desa menstabilkan pikirannya dan berkata, dari saat mereka bertemu satu sama lain, mereka akan memiliki perasaan penghargaan untuk masing-masing bakat orang lain, namun mereka adalah musuh alami yang harus berjuang sampai nafas terakhir mereka. Ketika dia kehabisan ide tentang bagaimana untuk melanjutkan dari sana, mata Kin Mu tiba-tiba menyala dan dia bertepuk tangan karena terkejut. Saat saya bertemu Su Seng Hua, saya memiliki perasaan semacam ini. Tidak heran, tidak heran, kami bertemu di sungai, ketika dia duduk di kapal yang menyenangkan. Pada saat itu, dia menghentikan kapal ketika dia melihat saya untuk mengundang saya selesai. Jadi itu karena hubungan antara Overlord Body dan Pseudo Overlord Bodhis. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak lagi meragukannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit dengan linglung. Su Seng Hua berasal dari surga tinggi, dan Dewa yang kutemui yang mengirim bencana juga dari surga tinggi. Tempat seperti apa itu, untuk benar-benar memiliki Dewa dan bahkan tubuh Tuhan? Saudaraku, kau seharusnya tahu tempat itu, kan? Mereka hanya Dewa palsu. Kepala desa juga mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Di barat mereka adalah medan perang yang tak tertandingi, tetapi tak satupun dari mereka yang melihatnya, tidak peduli dengan situasi di sana. Surga tinggi terdiri dari tidak lebih dari sekelompok antek, mereka adalah mata yang ditanam oleh para Dewa untuk mengawasi dunia ini, kata kepala desa dengan lembut. Bencana salju kekaisaran perdamaian abadimu telah membuat orang dalam situasi yang mengerikan, dan tanah itu belum pulih sampai sekarang. Tapi bencana High Heavens hanyalah sebuah serangan meteorologis biasa. Jika seorang dewa sejati mengirim bencana ke arahmu, he he. Dia menarik pandangannya dan berkata, laut timur sedalam 30 ribu meter dan tenggelam dalam satu malam. Timur reruntuhan besar awalnya adalah laut, tetapi laut telah menjadi daratan dan pegunungan semalam. Rambut Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri. Aku telah mengadu diriku melawan High Heavens sepanjang hidupku, dan mereka tidak mudah untuk dihadapi, namun, keberadaan di balik High Heavens bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Kepala desa melihat di mana lengan dan kakinya terputus dan jatuh linglung. Dia bergumam, kamu akan bertemu mereka, Muir juga akan bertemu mereka. Eternal Peace Imperial Preceptor melihat ke tempat-tempat di mana anggota badan hilang pada orang tua itu. Bekas luka yang ditinggalkan oleh pedang mungkin tampak biasa bagi mata orang lain, tetapi di matanya, orang-orang dari dewa pedang generasi saat ini, ada keajaiban yang tak terbatas di dalamnya. Dia tahu betul betapa mengerikannya orang yang telah memutuskan lengan dan kaki kepala desa. Surga tinggi akan mengirim bencana pada perdamaian abadi sekali lagi. Kepala desa menghela nafas gemetar dan berkata, namun, musuh utama surga tinggi masih adalah kaisar manusia. Aku bertarung dengan mereka selama beberapa ratus tahun, tetapi saat ini saya hanya memiliki dua-tiga tahun lagi, tetapi ada juga anda yang telah memahami jalur pedang, sehingga anda sekarang dapat bertarung dengan mereka. Di masa depan, akan ada muer juga. Sekarang saya sudah berjalan keluar reruntuhan besar, akan ada pengunjung yang datang untuk menemukan saya dalam beberapa hari ke depan. Aku akan melawan mereka sekali lagi. Dia mengatakannya dengan acu-ta'acu, tetapi tiga pendengar bisa mendengar sedikit resolusi dalam suaranya. Kaisar manusia tidak bisa mati di tempat tidur. Kepala desa tersenyum dan berkata dengan lembut, tempat tidur itu bukan tempat peristirahatanku. Receptor imperial perdamaian abadi mengangkat kepalanya sekali lagi dan berkata dengan lembut, surga tinggi. Suatu hari, kavaleri perdamaian kekalku akan menginjak-injak tempat itu. Tapi pertama-tama, kita akan menginjak-injak helan pas itu. Dia berdiri dan berkata, semuanya, tolong pindah ke helan pas. Sebuah kereta yang berharga digulung dan datang ke atas kota. Kinmu mengangkat kepala desa dan menempatkannya di gerbong berharga sementara Eternal Peace Imperial Preceptor mengendarai gerbong dengan tersenyum, mari kita lanjutkan pembicaraan kita di helan pas. Kripple mengambil buku emas di atas meja dan melemparkannya kembali ke Kinmu sambil berkata, buku Grandmaster, tidak tahu teknik berbahaya dan jahat macam apa yang dicatat di dalamnya. Kinmu menangkap buku emas dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan milik Grandmaster, itu buku dari keluarga Kinku yang dia curi. Kripple mendengus, Mu'er, kamu jelas tidak cukup pekerja keras. Bagaimana kamu masih bisa dirampok oleh bocah itu setelah mempelajari surga mencuri tanganku berganti matahari. Kamu lebih baik tetap sebagai pencuri surgawi nomor dua di dunia. Aku bilang aku ingin menjadi nomor dua, kaulah yang ingin mendorongku ke depan. Kinmu membuka buku emas dan berkata dengan heran, Pamong So benar-benar membuka buku itu. Awalnya disegel, itu benar disegel, itu benar, kepala desa kakek, akhirnya aku bertemu ayahku. Pikiran kepala desa tiba-tiba meledak, dan dia berseru, kamu telah bertemu tamu dari Charefree Village. Kinmu meletakkan buku emas itu dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Aku bertemu dengannya di kapal berharga di lembah hantu, tetapi dia sudah menggunakan teknik terlarang dan menjadi manusia pohon. Dia menandatangani fakta penghitungan bumi dengan Saturnus berdaulat sehingga dia tidak bisa membuka matanya untuk melihatku. Dia mengajar saya banyak hal, tapi kami masih harus berpisah. Kinmu menatap kosong di depan dirinya sendiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran berantakan itu. Dia memberitahu semua orang tentang pertemuannya di lembah hantu dan dunia Yaudu, membuat ketiga orang tercengang. Pertemuan-pertemuan aneh semacam ini melahirkan kerinduan dalam diri mereka, tetapi itu bercampur dengan rasa takut. Banyak rahasia menakutkan yang tersembunyi di dalam kapal yang berharga mengejutkan mereka. Eternal Peace Imperial Preceptor sangat terguncang. Tidak hanya kinmu tubuh Tuhan, dia bahkan punya ayah yang seperti dewa. Bagaimana orang-orang desa carefree menjadi dewa? Eternal Peace Imperial Preceptor tiba-tiba teringat bahwa jembatan surgawi dari orang-orang desa carefree terhubung ke surga selestial. Orang-orang dari Little Jade Capital telah memberitahunya sebelumnya bahwa jembatan surgawi dari semua orang di dunia ini hancur, semua orang kecuali orang-orang di desa carefree yang jembatan surgawinya terhubung ke surga selestial. Bukankah ini berarti bahwa jembatan surgawi kinmu juga akan menghubungkannya dengan surga selestial. Dia berbalik untuk melihat kinmu, tetapi pemuda itu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia malah mengambil buku emas lagi dan membuka untuk melihat. Di depan mereka, armada kapal terbang telah menghancurkan segalanya di jalurnya dan hampir mencapai helan pas. Zona lidah bebek dipenuhi dengan mayat praktisi seni surgawi barbarian di Empire yang dibunuh oleh True Origin Chanons. Sword Hall, Master Jian Sansheng dan General of Guide Komanderi Yu Yuan Chuyu menggunakan kapal terbang sebagai pedang. Kedua profesional pedang mengendalikan kapal terbang untuk membantai tentara padang rumput, dan setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, pasukan barbar hancur. Dengan kehendak mereka untuk bertarung yang dihancurkan oleh 14.000 True Origin Cannon, mereka melarikan diri kembali ke helan pas seperti banjir. Yang terjadi setelah itu adalah pembantaian sepihak. Bahkan dengan Raja-Raja Dukun dan berbagai han melakukan yang terbaik, mereka tidak bisa menghentikan banjir pelarian yang melonjak kembali ke celah. Eternal Peace Imperial mengemudikan kereta cukup lambat. Waktu dihitung sehingga ketika pedang hallmaster menurunkan helan pas, kereta akan memasuki kota. Di dalamnya, Kinmu melihat halaman pertama buku emas dengan wajah serius. Dia tiba-tiba bangkit dan Kivital terbang keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi semua jenis penguasa. Ada yang sirkuler, yang persegi, yang segitiga, dan yang setengah lingkaran. Mereka memiliki semua jenis sudut dan sistem metrik untuk mengukur cetak biru di halaman pertama. Mere, apa yang kamu lakukan? Kripple bertanya dengan penasaran. Mengukur jembatan murai, kata Kinmu bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Teknik dalam buku emas keluarga Kin saya ini sedikit aneh. Jika saya ingin mengolahnya, saya perlu menghitung setiap sudut Kivital pada cetak biru ini dengan sempurna. Gambar ini mungkin. Mungkin. Bab 338, pola pikir yang luas. Apa itu? Kripple bertanya dengan bingung. Kinmu membelai dagunya dan mencabut rambut jenggot sambil berkata, saya pikir teknik dalam buku ini merinci metode untuk menghubungkan jembatan surgawi. Kripple tidak mendengar dengan jelas dan bertanya, jembatan apa? Jembatan surgawi. Kinmu terus melakukan pengukuran sambil berkata, harta surgawi tidak seperti meridian dalam tubuh manusia yang ada di sana sehingga seseorang dapat menjalankan teknik hanya dengan satu tampilan. Harta surgawi adalah ruang kosong, jadi ketika Vitalki perlu bergerak di sana, masing-masing dan setiap milimeter memiliki dimensi yang berbeda. Jadi, saya perlu mengukur dimensi spesifik. Sulit untuk menentukan koordinat dalam ruang, dan kecerobohan apapun akan menghasilkan kesalahan. Wajah Kripple kosong ketika dia menatap Kinmu mengubah skala untuk terus mengukur gambar dalam buku emas. Kinmu mengeluarkan sikat dan kertas untuk menuliskan data pengukurannya. Tanpa mengangkat kepalanya, dia melanjutkan, jika ada kesalahan dalam dimensi. Kesalahan terkecil di digit Mohu tidak berbeda dengan kesalahan seribu mil. Perhitungan saya harus akurat dan menjangkau semua jalan ke digit di belakang Mohu. Selanjutnya, ukuran tubuh manusia dalam lukisan berbeda dari ukuran tubuh manusia nyata. Ukuran harta surgawi di sini juga berbeda dari harta surgawi manusia sejati, jadi izinkan saya menghitung nilai numerik yang mendasarinya terlebih dahulu. Ukuran Divine Breed Divine Tracer semua orang berbeda, tetapi dengan nilai numerik yang mendasarinya, seseorang akan dapat mengolah menggunakan rasio. Dalam hal ini, mereka akan dapat mengolah rahasia jembatan murai. Kripple berseru lagi, jembatan apa? Bingung? Kinmu tersenyum, jembatan murai. Kakek Kripple, Anda tampaknya linglung. Saya tidak akan bicara lagi dengan Anda, bagian ini sulit untuk dihitung dan juga sangat sulit. Saya harus menghabiskan sangat lama. Tiba-tiba, kepala desa muncul, dan dia bertanya dengan gembira, jembatan apa? Kinmu saat itu bahkan lebih bingung. Kepala desa, kamu juga linglung. Jembatan murai. Bukan itu. Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik dan berkata dengan cepat, bukan itu. Sebelum jembatan murai, kamu sudah jelas mengatakan jembatan surgawi. Betul. Kripple langsung berkata, aku juga mendengar jembatan surgawi. Kepala desa mengangguk berulang kali, itu jembatan surgawi. Kinmu menyadari dan tersenyum. Jembatan surgawi dari orang ini dalam lukisan itu rusak, dan teknik yang ia gunakan untuk memperbaikinya disebut jembatan murai. Saya hanya menghitung alasan matematika yang diperlukan dalam rahasia jembatan murai. Teknik ini sangat sulit untuk dipupuk dan ada terlalu banyak hal yang perlu diukur di sini. Teknik yang digunakan untuk memperbaiki jembatan surgawi. Aura ketiga pria itu tiba-tiba meletus, dan kereta yang terbang di udara hancur berkeping-keping. Fragmen yang pecah kemudian berubah menjadi bubuk dari getaran yang disebabkan oleh aura yang mengerikan. Kinmu segera naik ke langit sambil memegang buku emas dan data yang dia ukur di sebelah dadanya, pakaiannya dicat gelap dari tinta yang tumpah. Eternal Peace Imperial Preceptor, Kepala Desa, dan Kripple hampir meraih buku emas. Tapi begitu mereka melihat Kinmu memeluknya ke dadanya, mereka berhenti dan menarik kembali tangan mereka, nyaris tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Untungnya ini adalah buku emas yang tidak takut ternoda oleh tinta. Kalau tidak, dosamu akan sangat besar, gerutukinmu. Kepala Desa segera berkata, tanah di tanah dulu. Mereka berempat jatuh, dan di mana-mana di sekitar mereka adalah mayat. Beberapa tempat bahkan menyala dengan api dan dipenuhi asap. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh api di Fine Art. Sementara itu, pasukan barbarian di Empire menggedor gerbang Helan Pas dengan harapan untuk melarikan diri, tetapi penjaga-menjaga gerbang kota tertutup rapat, tidak mau membukanya untuk membiarkan mereka masuk. Ini untuk mencegah kekaisaran perdamaian abadi mengambil kesempatan untuk menyerang. Pasukan yang kalah benar-benar menamparkan Helan Pas dengan panik. Tembok tinggi runtuh terus-menerus karena dihantam oleh banyak praktisi kuat, dan batu-batu yang hancur mulai berterbangan. Namun, apa yang mereka tembus adalah tembok kota luar karena cukup lebar, tetapi dinding bagian dalam masih berdiri kuat. Para prajurit yang menjaga kota mengeksekusi seni surgawi dan senjata roh mereka di tanah di bawah, menyerang teman atau musuh, membunuh kawan-kawan yang belum lama bersamanya mereka bertempur di sisi yang sama. Semua jenis vulgar dilemparkan dari bawah tembok kota, mengubah situasi di luar terlalu mengerikan untuk dilihat. Mayat di bawah kota menumpuk menjadi gunung. Di depan Helan Pas, armada yang dipimpin oleh Sword Hall Master dan Yu Yuan Chuyun berhenti 60 mil jauhnya dan tidak bergerak maju lagi. Chanon Stru Origin menembak terus-menerus, menghancurkan menara dan gerbang kota menjadi berkeping-keping. Seketika, pelarian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kota seperti banjir. Tangan dan kaki Pangong So yang berada di kota itu menjadi sedingin es. Gerbang kota dihancurkan, dan tentara yang kalah bergegas ke kota. Helan Pas tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghentikan gerak maju musuh. Pasukan yang kalah jatuh ke penjaga di dalam celah yang merasa sulit untuk membentuk formasi, jadi mereka memutuskan untuk melarikan diri juga. Jika musuh mengambil kesempatan ini untuk menyerbu masuk dan membantai mereka dengan tertib, padang rumput pasti akan menderita kerugian total. Bawa aku pergi segera. Pangong So menguatkan hatinya dan memerintahkan Raja Dukun di sebelahnya, tinggalkan kota, mundurlah dari Helan Pas. Raja Dukun itu segera menjemputnya dan terbang keluar dari Helan Pas. Dalam perjalanan, Pangong So berkata dengan tegas, mintalah murid-murid Istana Mas Roland kita semua meninggalkan medan perang. Jantung Raja Dukun itu bergetar, dan dia bertanya dengan suara bergetar, Grandmaster, jika murid-murid kita dari Istana Mas Roland mundur, tentara tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Tapi Istana Mas Roland akan bertahan. Pangong So sangat tenang. Dengan membela, para murid Istana Mas Roland kita hanya akan mati di kota ini. Kita harus menjaga kekuatan kita. Medan perang yang sebenarnya ada di padang rumput. Reputasi Istana Mas Roland kita bukan karena rasa hormat dan penyembahan terhadap suku. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor ingin mengambil alih padang rumput, dia harus membayar harga yang besar. Raja Dukun segera mengumpulkan kivitalnya dan mengubahnya menjadi teriakan dunia yang menyebar di seluruh medan perang. Ia memerintahkan para murid Istana Mas Roland untuk mundur. Setelah itu, situasinya menjadi lebih kacau. Jantung tentara benar-benar hilang, dan semua orang ingin melarikan diri demi hidup mereka. Mereka mengalir melalui gerbang kota dengan orang-orang saling meremas, menginjak-injak yang jatuh. Ada beberapa yang telah mengembangkan seni terbang surgawi, jadi mereka terbang ke udara dan ditembak jatuh oleh True Origin Canons. Yu Yuan Chuyun mengendalikan langit sehingga tidak ada praktisi seni surgawi barbarian di Empire bisa melarikan diri dengan cara ini. Sementara itu, Sword Hall Master mengendalikan tanah, tetapi dia tidak menghalangi orang-orang untuk melarikan diri kembali ke celah. Sebagai gantinya, dia memusnahkan semua musuh di tanah di depannya, memaksa sisanya untuk melarikan diri bahkan lebih panik. Di bawah kapal terbang, pasukan Eternal Peace Empire menuangkan ke depan untuk membersihkan sisa-sisa di medan perang. Pangong So berbalik untuk melihat helan pas yang sudah mulai runtuh. Api berkobar di kota, dan asap tebal mengepul ke langit. Para prajurit barbarian di Empire semua melarikan diri untuk hidup mereka. Beberapa dari mereka mencoba mendaki gunung helan ketika mereka tidak dapat keluar dari kota, tetapi kebanyakan dari mereka jatuh dan menjadi pasta daging. Banyak dukun dan raja dukun besar terbang kembali dan berkumpul di sekitar Pangong So. Ada ketakutan dan keputusasaan di wajah semua orang, tetapi Pangong So tenang saat ia menginstruksikan, segera bubarkan dan racun semua sumber air di padang rumput dengan racun dukun untuk membuat wabah menghancurkan malapetaka di tanah itu. Jika tentara kerajaan kekal abadi membunuh jalannya, mereka semua akan mati dengan menyedihkan. Grandmaster Hati semua dukun dan raja dukun bergetar hebat, dan seorang raja dukun berkata dengan terisak, semua anggota suku di padang rumput akan diracuni sampai mati juga. Pangong So acuh tak acuh. Padang rumput cukup besar, selama kita tidak meracuni semua kota besar, kita masih bisa melestarikan sebagian dari suku. Tapi ada begitu banyak suku kecil nomaden. Pangong So tanpa ekspresi, mereka semua adalah orang-orang miskin dan rendahan. Bagi mereka untuk mati bersama dengan para praktisi seni surgawi dari Eternal Peace Empire, itu sangat berharga. Segera membubarkan dan meracuni air. Tidak ada penundaan. Jika tidak, ketika tentara dari Eternal Peace Empire mencapai di sini, target pertama mereka adalah istana emas rolan. Sebagian besar dukun dan raja dukun menjadi linglung sebelum berpencar ke segala arah. Pangong So mengabaikan helan pas di mana asap mengepul dari api peperangan, menyelubungi celah yang tadinya hancur tak tertembus. Dia berbalik dan berjalan menuju istana emas sambil bergumam, sudah bertahun-tahun, sekitar 7 atau 8 ribu tahun, kan? Hatiku sudah setenang sumur tua, tanpa riak tunggal. Ini adalah pertama kalinya, kan? Pertama kali aku punya perasaan ingin berjuang dengan sekuat tenaga seperti dalam hidup pertamaku. Kekaisaran Perdamaian Abadi, Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, Guru Pemuja Setan Surgawi, kalian sekali lagi menyalakan semangat juangku. Di medan perang, Kinmu memindahkan beberapa mayat ke satu sisi dan membuka buku emas untuk membiarkan Eternal Peace Imperial Preceptor, Kepala Desa, dan Kripal melihat isinya. Ketiga kepala itu berkumpul dan menatap dengan gugup tulisan-tulisan dan gambar-gambar di halaman sambil dengan panik menghitung dan menghafal segalanya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Bagaimana orang-orang di Desa Carefree memikirkan metode yang rumit untuk benar-benar menghubungkan jembatan surgawi seperti ini. Seberapa besar kemampuan perhitungan yang diperlukan untuk menghitung tanda yang tepat sebelum mengubahnya menjadi teknik. Ketiganya berseru tanpa henti, sampai Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, Saudaraku, bisakah aku membalik halamannya? Jembatan murai seharusnya tidak semuanya ada, pasti ada teknik lain di halaman berikutnya. Namun, perhitungan akan ada lebih banyak lagi rumit dan membutuhkan hasil perhitungan pada jembatan murai sebagai dasar. Buku emas dibalik ke halaman berikutnya, dan ada gelombang seru lainnya. Itu memang teknik berikutnya yang dihitung berdasarkan jembatan murai. Rahasia panduan misterius benar-benar luar biasa. Itu benar-benar membangun pavilion di udara. Untuk dapat menghitung hingga langkah ini, ini pasti perhitungan yang salah. Ini bukan apa yang bisa dihitung satu orang. Ini adalah teknik yang mungkin mengumpulkan kebijaksanaan semua orang di desa carefree untuk dihitung. Cepat, 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 balik ke halaman berikutnya. Apa yang kamu lihat padaku? Aku tidak punya tangan. Setelah mereka bertiga melihatnya untuk beberapa waktu, ledakan dan sorakan keras tiba-tiba datang dari jauh. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan batuk. Helen pas telah ditaklukkan. Tanpa berkata apa-apa, ketiganya terus membaca buku emas. Kinmu menggelengkan kepalanya. Bukankah kita harus pergi? Langit akan segera berubah gelap. Jika kita tinggal di zona lidah bebek, kita akan berada dalam bahaya ketika kegelapan menyerang di malam hari. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan besar. Ketiganya tetap diam. Kinmu bosan sampai mati, dan setelah menunggu sebentar lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak peduli berapa lama kalian melihatnya, jika Anda tidak dapat menghitung alasan matematika dalam teknik, setiap budidaya yang tergesa-gesa akan berakhir sia-sia. Ketiganya akhirnya mengangkat kepala mereka. Mereka dengan enggan menarik pandangan mereka menjauh dari buku emas, dan Kinmu segera bertanya, Kepala desa kakek, apakah Anda memiliki kepercayaan diri dalam memperbaiki jembatan surgawi Anda? Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki banyak umur yang tersisa, jadi itu akan tergantung pada nasib saya apakah saya dapat menambal jembatan surgawi saya sebelum saya meninggal karena usia tua. Dari tiga jenis teknik dalam buku ini, menambal jembatan surgawi bukanlah tugas yang mudah. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangguk. Sebelum itu, pertama-tama kita harus menghitung penalaran matematis dalam tiga teknik ini. Poin ini sangat penting dan kita harus membangun model aljabar sesegera mungkin. Setelah itu dilakukan, kita akan dapat menyebarkan pengetahuan ini. Kripal mencibir. Imperial Preceptor, kamu ingin menyebarkan teknik ini yang bisa membuat orang menjadi dewa dan setan, tetapi apakah kamu sudah meminta izin dari orang dari keluarga Kin Desa Charefri? Lagi pula, ketiga teknik ini bukan milikmu. Eternal Peace Imperial Preceptor tertegun sesaat, lalu berkata dengan nada meminta maaf, saya hanya berpikir jika teknik ini dapat atau tidak dapat disebarkan, tetapi saya lupa untuk bertanya kepada pemiliknya. Chult Master Kin. Kinmu tersenyum. Aku tidak berencana untuk menyimpannya untuk diriku sendiri. Aku hanya berpikir bahwa kita harus menyebarkannya juga, karena tidak perlu menyimpannya hanya untuk diriku sendiri. Eternal Peace Imperial Preceptor menatap matanya dalam upaya untuk mengetahui niat sejatinya, tapi dia hanya bisa melihat tatapan Kinmu yang sangat jelas. Dia tiba-tiba menghela nafas. Kaisar manusia tua, aku akhirnya mengerti mengapa kamu memilihnya sebagai penerusmu. Dia memang memiliki kualitas dan keluasan pikiran untuk menjadi Kaisar manusia. Dia mungkin muda, tetapi pola pikirnya cukup luas. Mewer sudah diajari oleh kami, jadi tentu saja pola pikirnya cukup luas. Kepala desa berkata dengan tenang. Bab 339, Jendral Bian. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor tahu latar belakang sembilan penatua, dia akan tahu mengapa Kinmu memiliki pandangan dan keluasan pikiran yang orang lain seusianya tidak. Sembilan, tua-tua, dari desa Lansia Cacat adalah kerabat terdekat Kinmu dan juga gurunya. Di antara kesembilan ini, ada rule saat ini, Dewa Tombak masa lalu, nomor satu dalam menempa harta dengan kegemaran untuk bisu, bisu diok wajah naga beracun yang dulu sangat tampan namun kejam, dan orang suci dari Heavenly Devil Chult yang memikat para dewa dan setan di dunia. Ada juga Tuli yang dihormati sebagai Art Saint oleh Eternal Peace Imperial Preceptor, kripal yang tidak pernah lolos dan bisa lepas dari genggamannya meskipun kakinya patah, dan Jagal yang dipuji sebagai Heaven Knife mengacungkan pisau untuk bertarung dengan dewa. Ada juga Kaisar manusia yang mulia dari generasinya, kepala desa. Mereka semua berpikiran luas dan terbuka. Ada yang emosional, ada yang penyanyang, ada yang mantap, ada yang licik, ada yang jago menjaga diri, ada yang penuh semangat kepahlawanan dan berdarah panas, ada yang jago merencanakan, dan ada yang kejam. Namun, apa yang mereka miliki adalah ketulusan hati, hati bayi yang baru lahir. Itu karena desa dan orang-orang seperti itu sehingga Kinmu telah dipersiapkan menjadi seseorang yang dia, salah satu yang bahkan orang suci yang muncul setiap 500 tahun dikagumi. Kinmu tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang dirinya sendiri. Setelah berjalan keluar dari desa lansia penyandang cacat, dia tidak berpikir dia sangat kuat. Lagi pula, karena dia adalah tubuh Tuan, wajar baginya untuk mendapatkan beberapa prestasi, jadi tidak perlu membuat keributan dari ketiadaan. Namun, di mata orang lain, dia hanyalah monster. Tidak peduli apakah itu meracuni atau menyelamatkan orang, atau bahkan menempa, mencuri, melukis, dan kaligrafi, ia adalah salah satu profesional di dunia ini. Hanya kecakapan pertempuran Kinmu tidak tertangkap di mata orang lain. Dia telah berkultivasi dengan rajin untuk meningkatkan kemampuannya, tetapi titik ini tidak begitu menarik di perdamaian abadi di mana bintang-bintang cerah. Namun bahkan kecakapan pertempuran yang paling biasa-biasa saja ini dapat menyebabkan Pangong So menderita berulang kali setelah menyapu rekan-rekannya. Kinmu tidak memiliki pencapaian tinggi dalam aljabar ketika dia meninggalkan Desa Lansia Cacat, tetapi dia telah meningkat dengan pesat setelah itu. Bahkan orang-orang dari Dao Sekte mungkin tidak memahami kanon komputasi dari misteri tertinggi seperti dia. Meskipun Kinmu bukan orang dari Dao Sekte, dia telah mempelajari secara menyeluruh Canon Computation of Supreme Mystery secara rincin. Dia sudah mulai terlambat tetapi dia sudah mencapai akhir dulu. Tidak banyak orang yang bisa mengungguli dia dalam aljabar di dunia ini. Semakin banyak imperial preceptor menghubunginya, semakin dia merasa bahwa pemuda ini luar biasa. Jika kita ingin mengubah konten dalam buku emas menjadi model aljabar, kita akan membutuhkan orang-orang yang mahir dalam aljabar untuk membantu. Kinmu menyimpan buku emas dan melanjutkan, teknik pertama ini, Secrets of Magpie Bridge, saya bisa menyelesaikan pengukuran dalam satu bulan dan membangun model aljabar. Namun, teknik kedua, rahasia panduan misterius, dan teknik ketiga, rahasia penyeberangan surgawi, memiliki terlalu banyak hal yang perlu dihitung. Jika hanya ada saya yang memilahnya, saya mungkin akan membutuhkan waktu satu tahun. Itu terlalu lama. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, Kepala Desa, dan Kripal mengungkapkan ekspresi muram. Untuk membangun mode aljabar, mereka perlu mengukur setiap sudut dalam ruang buku emas, menggunakan angka untuk merekonstruksi koordinat tiga teknik dalam ruang. Poin ini sangat penting. Setelah memiliki model aljabar, menggunakan rasio jembatan surgawi dalam buku emas pada jembatan surgawi sendiri untuk pengukuran, seseorang dapat menghitung koordinat dan menentukan bagaimana mengedarkan teknik dalam harta surgawi mereka sendiri. Hanya dengan begitu seseorang dapat mempelajari rahasia jembatan murai dan membangun jembatan murai. Suatu ketika-ketika menambal jembatan surgawi dan memperluasnya, langkah selanjutnya bisa diambil, yaitu rahasia panduan misterius, menyempurnakan jembatan pemandu misterius dari surga-surga di sisi lain. Setelah rahasia panduan misterius dikembangkan, mereka kemudian bisa belajar rahasia penyeberangan surgawi. Jika ada kesalahan dalam perhitungan jembatan murai, jembatan pemandu misterius, dan jembatan penyeberangan surgawi, mereka tidak akan bisa menyamai satu sama lain. Semua upaya akan sia-sia, dan semuanya dilakukan sampai saat itu akan sia-sia. Di Daosek, yang memiliki aljabar terbaik adalah Tuan Dao Tua. Namun, dia pensiun dan pergi entah kemana. Yang berikutnya adalah Tuan Dao saat ini, yang sebelum Dao Zilin Suan. Kin Mu terus mengukur sambil berkata, pencapaiannya dalam aljabar sangat tinggi. Aku melihatnya mengeksekusi pedang Dao sebelumnya, aljabarnya sangat kuat. Kepala Preceptor Imperial Eternal Peace mulai sakit saat dia berkata perlahan, Daosek dan Eternal Peace Empire tidak memiliki hubungan yang baik, tapi kita perlu mengundang mereka. Selain buku emas, kita juga membutuhkan mereka untuk sunshot divine cannon. Itu senjata sangat penting dan kita pasti harus membuatnya. Hanya dengan tenaga Daosek saja, itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan dua hal ini, jadi aku masih harus pergi ke Little Jade Capital juga. Namun, dia melihat ke arah padang rumput dan kepalanya semakin sakit. Sekarang setelah Barbarian di Empire dikalahkan, itu adalah waktu terbaik untuk menaklukkan padang rumput. Dia pasti tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Mengundang Daosek menuju ke Little Jade Capital, mengirim pasukan ke padang rumput untuk menggulingkan istana emas Roland, semua hal ini sangat penting namun dia tidak tahu teknik cloning. Sementara itu di utara, Wolfstor Country masih menyerang perdamaian abadi. Dengan begitu banyak hal yang harus ditangani sekaligus, kepala Imperial Preceptor hampir meledak. Saya sangat akrab dengan Daomaster, jadi saya bisa pergi ke Daosek. Mungkin Daomaster Lin Suan dapat dipindahkan. Kinmu tersenyum sebelum melanjutkan, saya juga bisa melakukan perjalanan ke Little Jade Capital. Saya sudah bertemu Wang Muran dan tuannya, Wanderer Zen, sebelumnya. Aku membunuh Wanderer Zen, kata Eternal Peace Imperial Preceptor. Kamu adalah guru pemuja iblis surgawi, jadi Little Jade Capital mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik. Kinmu memandang kepala desa dan kripal. Karena aku tidak melakukan apa-apa, aku senang berjalan-jalan sekarang karena aku keluar. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi memahami dan berkata, Baiklah, kalian akan pergi ke Little Jade Capital sementara aku meruntuhkan padang rumput dan membasmi istana emas Roland. Seratus hartanya adalah milikku. Kinmu segera berkata, kamu berjanji akan membiarkan aku memilih apapun. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi menjawab dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, janjiku selalu dihitung. Kinmu santai dan tersenyum. Kepala desa, kakek kripal, mari kita kembali ke King Man Pass. Kita akan membawa Siong Siyu dan putrinya, serta Fatih Dragon, ke Dao Sek dan Little Jade Capital. Receptor imperial perdamaian abadi segera berjalan menuju Helen Pass, sementara Kinmu dan yang lainnya kembali ke King Man Pass untuk menjemput Siong Siyu dan putrinya. Pemuda itu kemudian mengangkat kepala desa dan menempatkannya di keranjang ramuan. Kinmu kemudian tiba-tiba menyadari, Sial, aku belum pernah ke Little Jade Capital. Kepala desa berkata dengan acuh-ta'acuh, aku pernah ke sana sebelumnya. Hanya ada kantong-kantong tulang tua di sana, bau dan keras. Bahkan jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin tidak bisa memindahkannya. Kripple menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat. Modal Giyok kecil, aku belum pernah ke sana. Tanpa mencuri dari tanah suci ini, hidupku tidak akan lengkap. Sayang sekali, matua tidak ada di sini. Siong Kier mengangkat kepalanya dan menatap Kripple dengan serius. Kakek Kripple, kamu akan dipukuli sampai mati karena mencuri. Kripple agak senang dengan gadis kecil ini dan membelai kepalanya sambil tersenyum padanya. Apakah Kier ingin menjadi tangan suci nomor tiga di dunia ini? Iya nih. Suara gadis kecil itu keras dan jelas. Di Helan Pas, semua pasukan sedang mengkonsolidasikan persenjataan mereka, sementara para jenderal utama keluar untuk melapor kepada Eternal Peace Imperial Preceptor tentang kerugian. Korbannya tidak terlalu parah dan tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran skala kecil sebelumnya. Semua jenis senjata roh dan persediaan seperti ransum dan obat roh sebagian besar tidak tersentuh. Pedang Hallmaster dan Yu Yuan Chuyun juga keluar untuk melapor. Imperial Preceptor, tidak ada lagi batu obat. Apa? Eternal Peace Imperial Preceptor berteriak. Batu obat untuk pasukan baru sudah selesai, kata Pedang Hallmaster sekali lagi. Mustahil, Eternal Peace Imperial Preceptor tiba-tiba berdiri. Kapal-kapal terbang itu dipenuhi dengan batu-batu obat senilai tiga bulan, jadi bagaimana mereka semua bisa hilang dalam sehari. Sword Hallmaster tidak memiliki banyak kata. Selesai dengan menembakkan meriam. Imperial Preceptor, meriam yang ditingkatkan oleh Akademisi Qin memiliki konsumsi besar dalam hal energi, dan tungku pil yang ditingkatkan juga membutuhkan lebih banyak batu obat. Dalam pertempuran sebelumnya, balok meriam yang ditembakkan dari setiap meriam seratus kali lebih kuat daripada di masa lalu. Konsumsinya juga seratus kali lebih besar daripada di masa lalu. Karena itu, batu obat dengan cepat habis, jelas Yu Yuan Chuyun. Eternal Peace Imperial Preceptor menyusun dirinya dan berkata, dalam hal ini, kita tidak bisa meninggalkan mengejar pasukan baru. Biarkan kavaleri dan unit terbang mengejar. Tentara baru Anda pertama-tama akan beristirahat dan mengatur ulang dirinya sendiri. Ketika batu obat itu dikirim, saya akan punya misil lain untuk kalian. Imperial Preceptor, pasukan baru kita belum memiliki nama. Semoga Imperial Preceptor memberi kita nama, kata Yu Yuan Chuyun. Aku akan melanggar aturan dengan memberikan nama. Kaisar harus menjadi orang yang melakukannya. Eternal Peace Imperial Preceptor melambaikan tangannya untuk memecat mereka sambil berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana mereka semua habis begitu saja. Hal-hal yang ditingkatkan oleh Chult Master Kin tampaknya tidak mempertimbangkan modal kita yang diperoleh dengan susah payah, mengumpulkan energi dengan segala cara. Seolah dia takut daya tembaknya tidak akan cukup. Tepat pada saat itu, seorang utusan dari unit terbang datang untuk melapor. Dengan teriakan, seekor burung berkepala sembilan mendarat di tanah dan jatuh ke depan, berubah menjadi seorang praktisi seni surgawi. Sambil berlutut dengan satu lutut, dia berkata, pengajar Imperial Perdamaian Abadi, Jenderal Bian meminta Dr. Surgawi Kin untuk menuju ke garis depan. Jantung Preceptor Imperial Eternal Peace mengaduk sedikit. Semua pasukan saat ini sedang beristirahat dan mengatur ulang, hanya Jenderal Bian yang memimpin pasukan King Man Pass untuk mengejar musuh. Dia siap untuk secara langsung menghancurkan kekacauan di Yellow Dragon Manor, ibu kota barbarian di Empire. Bian Zenyun menjaga King Man Pass sepanjang tahun dan sangat akrab dengan padang rumput. Begitu dia membawa elit untuk langsung menuju Yellow Dragon Manor, dia bisa dikatakan bergerak dengan kecepatan dewa, jadi menaklukkan ibu kota itu tidak mustahil. Tabib Surgawi Kin telah pergi ke Daosek dan tidak lagi di sini. Apa yang terjadi? Racun Dukun. Praktisi seni surgawi membuka kemejanya dan membuka dadanya. Livor Mortis dapat dilihat di tubuhnya, dan ada juga ulcerasi yang luas. Praktisi seni surgawi berteriak, saudara-saudara kita di ketentaraan semua menderita racun Dukun dan tak terhitung dari mereka telah meninggal. Dokter militer dari Imperial Chollege mengatakan bahwa hebat telah meracuni air. Eternal Peace Imperial Preceptor memandang dengan wajah muram, lalu dengan cepat berdiri. Bawa aku untuk melihatnya. Praktisi seni surgawi menumbuhkan seni tubuh surgawi tubuh dan ingin mengubah kembali menjadi burung berkepala sembilan ketika Eternal Peace Imperial Preceptor mengedarkan kekuatan sihirnya untuk memperbaikinya di tempat, membuat tubuhnya melayang di udara bersamanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan gunakan kekuatan sihirmu. Kalau tidak, racun Dukun akan menyebar lebih cepat. Kamu hanya perlu mengarahkanku ke arah yang benar. Kecepatannya sangat cepat, dan ruang di bawah kakinya tampak menyusut dengan cepat. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Eternal Peace Imperial Preceptor melintasi ribuan mil, mengejar pasukan Bian Zenyun. Sebelum Eternal Peace Imperial Preceptor bahkan turun dari langit, dia terpana. Di sekitar, ada mayat manusia dan ternak di seluruh padang rumput, dan mereka bukan hanya tentara perdamaian abadi yang dipimpin oleh Bian Zenyun. Sebagian besar mayat adalah gembala dan ternak yang tinggal di sana selama beberapa generasi. Tingkat di mana mayat-mayat itu membusuk sama sekali tidak sama. Ada banyak lalat di langit, mengitari mayat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tak satu pun dari mereka berani mendarat. Salah satu pemberani yang mendarat meninggal. Sudut mata Eternal Peace Imperial Preceptor berkedut. Tiba-tiba, praktisi seni surgawi di belakangnya mendengus dan mengeluarkan darah segar serta usus. Dia meninggal sebagai kematian yang tidak wajar, dan jenazahnya jatuh dari langit. Eternal Peace Imperial Preceptor's heart menjadi semakin berat. Bahkan jika kinmu, dokter surgawi ini, datang ke sini, itu akan sia-sia. Istana emas Roland telah meracuni seluruh padang rumput, jadi skalanya terlalu besar. Eternal Peace Imperial Preceptor membentuk tangannya menjadi kepalan erat saat dia berjalan di antara lautan dan pegunungan mayat. Ada banyak prajurit di samping Bian Zenyun yang masih hidup, tetapi tubuh mereka sudah cepat membusuk. Sudut-sudut mata Eternal Peace Imperial Preceptor berkedut saat dia menatap Bian Zenyun. Kultivasi pria ini padat, sehingga racun dukun tidak bisa mendekatinya. Namun, jenderal tua ini memiliki tatapan kosong. Dia duduk dengan bingung di samping seorang perwira muda yang adalah putranya yang sudah meninggal karena racun. Jenderal Bian, Bian Zenyun mengangkat kepalanya dengan linglung, matanya tak bernyawa. Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik dan pergi sambil berkata dengan wajah serius, kalian harus tetap di sini, jangan memasuki celah. Bian Zenyun menatap punggungnya yang berjalan pergi dan tiba-tiba berteriak, pengajar kerajaan, kita masih memiliki banyak putra perdamaian abadi di sini, kita tidak bisa membiarkan mereka semua mati di sini. Tubuh Preceptor Imperial Eternal Peace bergetar, tapi dia tidak berhenti. Dia terus berjalan menuju Helen Pass. Dalam Pass, Eternal Peace Imperial Preceptor memandangi para praktisi seni surgawi dari Eternal Peace Empire yang membawa labu botol berwarna hijau. Tidak ada yang bersuara. Mari kita mulai. Eternal Peace Imperial Preceptor menutup matanya dan melambaikan tangannya. Banjir padang rumput dan bersihkan racun dukun. Labu botol terbuka, dan awan gelap naik ke udara untuk menutupi padang rumput. Baut petir berderak saat mereka jatuh, dan hujan deras turun dari langit. Sekitar sepuluh hari kemudian, hujan berangsur-angsur berhenti. Pada saat itu, padang rumput sudah menjadi kerajaan air. Eternal Peace Imperial Preceptor masuk sekali lagi dan melihat banyak orang dan ternak yang tenggelam. Dia menemukan pasukan-pasukan Kingman yang hanya diistirahatkan oleh Bian Zenyun. Semua yang lain telah mati. General Bian, mari kita kembali ke jalan setapak, kata Eternal Peace Imperial Preceptor dengan lembut. Bian Zenyun menatapnya linglung dan berkata, aku membawa mereka keluar, tapi aku tidak bisa membawa mereka kembali, aku malu menghadapi mereka. Imperial Preceptor membawa mayat kita kembali ke kekaisaran. Aku malu untuk hadapi kalian. Eternal Peace Imperial Preceptor membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Bian Zenyun menghunus pedangnya untuk memotong kepalanya sendiri. Dengan dua tangannya, dia meletakkan kepalanya di depannya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengambil kepala yang dipenuhi rambut putih ini sementara mayat Bian Zenyun runtuh ke tanah. Bab 340, Metode Perhitungan Sekte Dao Eternal Peace Imperial Preceptor meletakkan kepala Bian Zenyun dengan benar sambil melihat mayat-mayat di lantai, hatinya bergetar. Dia melihat bahwa Bian Zenyun telah menempatkan mayat para prajurit pasukan Kingman secara teratur selama 10 hari hujan lebat. Jenderal Lama harus berani menghadapi badai untuk menempatkan mayat prajuritnya bersama. Bahkan ada loh kayu di samping setiap tubuh. Di tablet ada nama-nama orang yang jatuh. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan maju, mayat prajurit Kingman pas di kedua sisinya. Di setiap mayat, ada sebuah tablet kayu, dan masing-masing memiliki nama tertulis di atasnya. Bian Zenyun bisa mengenali setiap prajurit di bawahnya, mampu menyebutkan nama mereka masing-masing. Kau seorang jenderal yang berkualifikasi. Eternal Peace Imperial Preceptor berhenti, tidak lagi maju. Dia berbalik, dan gaunnya berkibar saat banyak mayat terbang, mengikutinya kembali ke Eternal Peace. Kembali ke negara itu, keluarga para prajurit masih merindukan kepulangan mereka. Beberapa yang jatuh adalah anak laki-laki, beberapa ayah tua, beberapa adalah suami yang keluar untuk berperang, dan ada juga yang adalah anak perempuan, istri, dan ibu yang orang-orang menunggu mereka di rumah. Dia ingin mengirim mereka pulang. Istana Emas Roland Imperial Preceptor memandang ke timur sebelum memalingkan kepalanya dan berjalan kembali ke Eternal Peace. Malam turun, dan dunia lain tumpang tindih dengan dunia ini. Sebuah perahu kuno dengan lampu hantu berlayar, dan para penatua muncul di bawah banyak titik cahaya, orang-orang dari kertas lipat dan kapal kertas. Jiwa-jiwa di medan perang diam-diam naik perahu, tanpa satu orang membuat suara. Eternal Peace Imperial Preceptor melewati sisi mereka, tidak mengganggu utusan Yowdu. Para pahlawan yang telah mati dalam pertempuran dan para gembala dari padang rumput yang telah mati karena racun akan dibimbing ke Yowdu yang misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang menerima mereka. Sementara itu, Kinmu meningkatkan Kunlun Jade Void Mountain. Tempat ini dikenal sebagai Jade Void Paradise dan tidak tampak seperti dunia nyata. Di mana-mana orang melihat ada perasaan tanah suci abadi. Bahkan bencana salju besar yang menyelimuti kekaisaran perdamaian abadi tidak memengaruhi tempat ini sedikitpun. Itu tidak seperti Gunung Meru di biara tunder celap besar, yang terletak tinggi di atasnya dan memiliki puluhan ribu biara. Hasilnya adalah pemandangan yang menakjubkan yang bisa dilihat orang dari jauh. Hati mereka akan bergetar dari luasnya agama Buddha. Jade Void Paradise terletak di antara dua gunung dan tersembunyi di kedalaman. Jika seseorang ingin pergi ke sana, mereka harus membolak balik ribuan gunung dan sungai dan bahkan kemudian mereka mungkin tidak dapat menemukan tanah suci ini. Dao Sekte memiliki orang-orang kultivasi yang tidak suka orang lain mengganggu ketenangan mereka. Para penganut Taoisme ini jarang pergi keluar. Naga Kilin datang ke dasar gunung. Tidak ada binatang buas aneh yang menjaga gerbang Jade Void Mountain, hanya pondok jerami yang di dalamnya tinggal seorang Taoistua. Ketika kelompok itu mendekati tempat itu, dia sedang memasak makanannya. Kinmu melompat turun dari Naga Kilin dan menyapa Taoistua itu. Master kultus surgawi di sini untuk bertemu Dao Master. Semoga kakak senior tolong beritahu dia. Taoistua itu tercengang dan memperhatikannya dengan baik. Dia kemudian melirik keranjang ramuan di punggungnya dan pria lumpuh yang penuh senyum. Jadi itu Master Pemuja Iblis surgawi. Kamu telah membunuh cukup banyak saudara senior Dao Tua dalam pertempuran di ibu kota itu. Taoistua itu kemudian melumpuhkan kripal dan menampakkan pandangan curiga. Kinmu tersenyum dan berkata, Taoist paling takut pada orang yang mengganggu perdamaian mereka namun mereka datang untuk mengganggu perdamaian orang lain. Mereka pantas dibunuh. Taoistua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk orang-orang di dunia, Taoist kadang-kadang harus bergerak. Guru Pemuja Iblis surgawi, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Kalian harus naik gunung sendiri. Jangan mengganggu kultivasi saya. Kripal tersenyum. Orang-orang Dao Sekte malas, jadi mereka tidak membatasi siapapun dari mendaki gunung mereka. Tidak ada banyak aturan di sini. Taoistua itu memandang kripal lagi, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Kalian bisa naik gunung, tapi orang tua ini tidak bisa naik. Dia harus tetap di sini. Kinmu bingung. Marah? Taoistua itu berkata, saya awalnya tidak mengenalinya. Saya hanya ingat setelah mendengar suaranya. Dulu ketika pencuri itu lari dari gunung Jade Void dan menghancurkan kekacauan, ia mencuri hampir semua yang kami miliki. Berapa tahun yang lalu, aku sudah mencuci hatiku dan memperbarui wajahku, membalik daun baru, gumam kripal. Peh, peh, peh. Taoistua itu mengabaikannya dan memanggil anjingnya. Makhluk kuning besar dengan gemetar terhuyung-huyung keluar dari toilet sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Sang Taoistua kemudian berteriak, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Kripal marah. Taoistua ini memarahiku dengan cara tidak langsung. Meskipun dia sangat marah, dia masih penuh dengan senyum, membuat orang merasa seolah-olah mereka mandi di angin musim semi. Jantung Kinmu berdetak kencang, dan dia diam-diam berdoa untuk Taoistua itu. Dia membawa kepala desa sementara naga kilin mengikuti mereka ke atas gunung. Kripal kemudian tiba-tiba melintas seperti hantu, dan tubuhnya lenyap. Dia tertawa, jika kamu tidak membiarkan aku naik gunung, coba hentikan aku. Taoistua itu buru-buru mengejar, dan mereka berdua menghilang ke gunung Jadevoid. Setelah beberapa saat, Kinmu melihat Taoistua setengah jalan ke atas gunung, ditelanjangi. Dia berjongkok di tebing tanpa peduli. Ketika dia melihat Kinmu mengendarai kilin naga, Taoistua itu langsung memeluk bahunya. Kinmu pura-pura tidak melihat apapun dan berjalan melewatinya. Sang Taoistua menghela nafas lega, dan Kinmu tiba-tiba berbalik untuk bertanya, bagaimana saya bisa bertemu Dao Master. Pria tua itu malu dan marah. Dao Master Lin berada di biara Void Giyok di puncak gunung. Kinmu mengucapkan terima kasih dan mengeluarkan sepotong pakaian untuk melemparnya. Taoistua segera menangkapnya dan ingin mengucapkan terima kasih, tapi Kinmu sudah pergi. Begitu mereka sampai di puncak gunung, mereka bisa melihat air terjun dan mata air. Banyak murid Tao Sekte saat ini berlatih gerakan pedang mereka di bawah satu air terjun di samping yang merupakan empat belas tulisan Tao Swat. Itu ditempatkan di sana untuk semua orang untuk mengamati. Para murid Tao Sekte berlatih pedang mereka dengan cara yang aneh. Pertama-tama mereka menghitung dengan semua jenis alat. Kinmu bisa melihat bahwa mereka benar-benar memalsukan alat perhitungan, seperti diagram Uji, diagram Teji, diagram 4 simbol, diagram 5 elemen, dan 8 trigram, menjadi harta, membentuk struktur ruang tiga dimensi untuk terus melakukan perhitungan. Para Taoist ini terlihat seperti geomancer. Kinmu berpikir dalam hati. Ketika mereka sampai pada suatu kesimpulan, para murid Tao Sekte akan melompat, pedang terbang mereka bergoyang. Keterampilan pedang mereka luar biasa. Kinmu tidak bisa membantu menonton sejenak sebelum berseru di dalam hatinya, Tao Sekte benar-benar tanah suci, mereka sangat serius dalam pembelajaran mereka. Seorang biarawati Taoist muda berusaha menyelesaikan persamaan tanpa hasil apapun, membuatnya begitu mendesak sehingga ia menggaruk telinganya. Begitu dia melihat Kinmu, dia segera datang untuk menyambutnya. Kakak senior ini, siapa yang kamu cari? Kinmu melompat turun dan berkata, apakah Dao Master Lin Suan ada di sekitar? Nama saya Kinmu, saya harus menemukannya. Dao Master ada di biara Jade Void. Dia baru saja kembali dari Little Jade Capital dua hari yang lalu, kata biarawati Taoist muda sambil menunjuk sebuah biara Taoist ke samping. Kinmu melihat alat perhitungannya dan mengulurkan jari untuk memetik dua kali di piring delapan trigram sambil tersenyum. Fenomena astronomi 64 heksagram dapat diselesaikan seperti ini. Biarawati Taoist muda itu segera melihat piring delapan trigramnya dan tertegun sejenak sebelum menjadi senang. Ketika kelompok itu pergi, seorang biarawati Taoist tua bertanya, siapa orang itu? Dia bilang namanya Kinmu dan dia datang untuk menemukan Tao Master Lin. Biarawati muda Taoist itu tersenyum. Dia membantuku memecahkan pertanyaan fenomena astronomi yang keras ini dengan nyaman sehingga aku bisa menyelesaikan jumlah bintang-bintang bima sakti. Biarawati Taoist tua tercengang. Kinmu, itu Tuan Kultus Setan Surgawi. Setan ini membunuh dewa yang tahu berapa banyak saudara senior kita dan dia masih berani menerobos masuk ke sekte Tao kita. Biarawati Taoist muda melompat kaget. Tuan Kultus Setan Surgawi, apakah dia disini untuk membunuh Tao Tuan? Apa yang harus kita lakukan? Biarawati Taoist tua itu tersenyum. Biara Void Gyo kami memiliki semua ahli dari sekte Tao kami. Jika dia mencoba sesuatu, Heavenly Devil Chult harus memilih Master Sesat lainnya. Mari kita latih pedang kita. Tidak perlu repot dengannya. Di Biara Void Jade, Kinmu melihat sekelompok Taoist tua dan Biarawati Taoist tua. Beberapa dari mereka berjongkok di taman dan memandangi bunga segar dengan penuh minat, beberapa tergeletak di lantai melihat sekelompok semut berkelahi, sementara beberapa minum teh santai sambil bermain catur. Sejumlah orang bermain seruling di samping paviliun, sementara yang lain berjalan-jalan dengan sepatu compang kemping. Ujung-ujungnya sudah compang kemping, memperlihatkan beberapa jari kaki yang menawan. Kinmu mundur dari tempat itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat papan bertulisan horizontal yang tergantung di atas Biara Taoist. Dia mengkonfirmasi itu adalah Biara Void Gyo sebelum berjalan lagi untuk bertanya pada seorang Taoist tua, di mana Dao Master Lin Suan. Dao Master, Sang Taoist tua menoleh dan berteriak, seseorang mencarimu. Suara Dao Master Lin Suan datang dari kedalaman Biara Void Jade. Mengerti? Aku keluar sekarang. Tolong bantu aku merawat mereka dulu, aku pada titik krusial memperbaiki pilku. Taoist tua itu menoleh ke belakang dan berkata, jangan ragu. Kinmu menghela nafas lega. Setelah menunggu sebentar, dia mendengar ledakan keras, dan awan jamur naik ke langit dari mana suara Tao Master Lin Suan datang. Sekelompok Taoist tua dan biarawati Taoist tua tertawa. Dao Master meledak tungku lagi. Dao Guru Lin Suan keluar dengan wajah jelaga dan berkata, Paman Senior, jika Anda tidak berteriak, saya masih tidak akan meledak tungku. Cult Master Kin. Taoist Lin Suan melihat Kinmu dan tercengang. Dia segera menghapus jelaga di wajahnya dan bertanya dengan benar, bagaimana Guru Pemuja Iblis Surgawi punya waktu untuk mengunjungi Sekte Dao kita. Tuan Kultus Setan Surgawi. Begitu dia mengatakan itu, semua biarawati Taoist dan Taoist tua berbalik untuk melihat Kinmu, dan dia merasakan niat membunuh datang dari tatapan mereka. Dendam antara Dao Sekte dan Pemujaan Iblis Surgawi dapat ditelusuri kembali ke sekitar 10-20 ribu tahun yang lalu. Konflik antara dua Sekte diukir ke tulang mereka, dan di atas itu, Kinmu telah membunuh hampir setengah dari para ahli dari Dao Sekte di ibu kota untuk memadamkan pemberontakan Ling Yuxia. Maka tidak mengherankan bahwa para praktisi yang kuat di sekitar niat membunuh setelah mendengar gelarnya. Wajah Kinmu tidak berubah, tetapi kepala putih muncul dari keranjang ramuan di punggungnya. Kepala desa melihat sekeliling. Kemanapun pandangannya pergi, para Taoist tua dan biarawati Taoist mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat matanya, tetapi bergegas untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Kepala desa kemudian perlahan menyusut kembali ke keranjang. Kinmu mengeluarkan buku emas dan tersenyum. Tuan Tao Tua mengizinkan saya membaca 14 Writings of Tao Swart dan saya berterima kasih untuk itu. Sekarang kakak senior Lin telah menjadi tuan Tao, saya datang untuk membiarkan Anda membaca buku. Saya akan memberi Anda tiga hari. Tao Master Lin Suan tersenyum. Kamu juga membiarkan aku melihat kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar sehingga kamu tidak berhutang apapun pada Tao Seku. Buku ini. Begitu tatapannya mendarat di halaman pertama buku emas yang dibalik Kinmu, dia merasa sulit untuk mengalihkan pandangannya. Dia tidak bisa membantu mengeluarkan banyak penguasa dan mengukur gambar berulang kali. Saat dia mengukur, dia juga terus menggumamkan sajak yang berbeda untuk perhitungan. Ketika para biarawati Taoistua mendengar sajaknya, mereka tidak memperhatikannya pada awalnya. Tapi ketika sajak Tao Master Lin Suan menjadi semakin dalam dan kalkulasinya menjadi semakin rumit, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Seorang Taoistua berjalan mendekat, dan tatapannya segera ditangkap oleh gambar di buku emas. Setelah beberapa saat, semakin banyak Taoistua dan biarawati Taoistua berkumpul di sekitarnya. Mereka semua mengukur dan menghitung. Ketika mereka terpesona oleh perhitungan, waktu berlalu tanpa pemberitahuan dari mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur untuk mengambil buku emas itu, dan suara Kinmu membangunkan mereka dari trans mereka. Tao Master, sesama saudara senior, tiga hari sudah habis. Apakah sudah tiga hari? Lin Suan dan sisanya tercengang. Kinmu tersenyum. perpisahan. Setelah selesai, dia berbalik, berencana untuk pergi. Tahan langkahmu. Kultus Master Kin, tahan langkahmu. Kinmu berbalik dan mengungkapkan senyum. Kinmu berbalik, tahan langkahmu. Kultus Master Kin.